Pintu di sebelah kiri menuliskan, masuklah untuk menguji kemampuan ilahi Anda. Semakin kuat kemampuan ilahi, semakin tinggi nilainya. Ditulis di sisi pintu sebelah kanan bahwa seseorang dapat memahami kemampuan ilahi nomologis setelah masuk. Jika dia berhasil memahaminya, dia akan lulus ujian. Tidak akan ada poin. Gagal memahami akan berakibat pada eliminasi. Tidak ada poin untuk keberhasilan. Mau uji melihatnya dengan saksama beberapa kali untuk memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Memang berhasil, tetapi tidak ada gunanya. Jika dia berhasil, dia tidak akan mendapat poin, tetapi jika dia gagal, dia akan tereliminasi. Mau uji menggelengkan kepalanya dan masuk dari pintu kiri tanpa berpikir dua kali. Asal dia mengerahkan domain cruising fish-nya, dia seharusnya bisa lulus ujian dengan mudah. Tetapi ketika dia berjalan menuju pintu, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika memang begitu, apa gunanya membuka pintu sebelah kanan? Tidak seorang pun akan masuk melalui pintu yang benar, bukan? Mau uji menghentikan langkahnya dan berbalik ke arah pintu di sebelah kanan. Ia berjongkok untuk memeriksa apakah ada pesan lain. Memang, ketika mau uji membungku, dia melihat sebaris kata yang sangat kecil. Tampaknya ada semacam pembatasan pada baris kata-kata kecil ini, yang memungkinkan keinginan spiritual seseorang untuk lewat dengan mudah. Jika bukan karena mau uji yang membungku untuk melihat lebih dekat, dia mungkin tidak akan bisa melihatnya. Walau dikatakan sebagai sederet kata, sebenarnya hanya delapan kata, kemampuan ilahi di antara miliaran, waktu adalah yang utama. Ini adalah kemampuan ilahi hukum waktu. Mau uji tiba-tiba berdiri, jantungnya berdebar kencang. Dia sedikit bersemangat. Dia tidak tahu apakah kemampuan ilahi waktu mengalir adalah kemampuan ilahi nomor satu di antara miliaran kemampuan ilahi, tetapi dia sangat jelas bahwa kemampuan ilahi waktu mengalir lahir dari hukum waktu. Meskipun kemampuan roh hukum waktu bukan nomor satu, namun tetap saja merupakan salah satu kemampuan roh teratas di dunia. Mau uji sangat jelas apa artinya mampu mengendalikan seni sakral hukum waktu. Seni suci penjara spasialnya tampak seperti seni suci waktu. Namun, mau uji sangat jelas bahwa seni suci penjara spasialnya adalah seni suci spasial. Selain itu, itu hanyalah puncak dari hukum spasial. Sekalipun dia tidak masuk Akademi Pembelajaran Nirvana, mau uji pasti tidak akan membuat kesalahan dalam memahami hukum waktu. Tanpa ragu-ragu, mau uji melangkah melewati pintu di sebelah kanan. Tidak masalah baginya berapa banyak poin yang ia peroleh. Yang terpenting baginya sekarang adalah bagaimana menyentuh hukum waktu dan memperoleh kemampuan suci waktu miliknya sendiri. Saat dia masuk, mau uji merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah menghilang. Hal itu memberinya perasaan seolah-olah pikirannya telah memasuki pintu, tetapi tubuhnya masih berada di luar. Beberapa saat kemudian, mau uji akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar berdiri di lorong hukum waktu. Pada saat ini, aliran waktu tampaknya telah membeku dan ditangkap oleh mau uji. Waktu mengalir melewati tubuhnya seperti air yang mengalir, membawa pergi tahun-tahun, membawa pergi segalanya. Pada saat ini, setiap langkah yang diambil mau uji terasa seperti dia melintasi waktu yang tak berujung. Tubuh mau uji telah mencapai tubuh sage setengah langkah. Namun, di bawah erosi waktu, tubuhnya masih perlahan membusuk. Rambutnya memutih seiring berjalannya waktu. Pikirannya perlahan menua seiring berjalannya waktu, dan pakaian di tubuhnya perlahan berubah menjadi abu. Mau uji duduk. Ini jelas bukan ilusi. Ia mempunyai firasat bahwa jika ia terus maju, ia akan berubah menjadi kayu busuk dan lenyap seiring berjalannya waktu. Dia perlahan menutup matanya, membiarkan waktu mengalir melewati tubuhnya. Semua meridian di tubuhnya berputar di sekitar saluran wahyu daunya, membentuk jalur sirkulasi wahyu dao. Dia mencari sumber berlalunya waktu. Mau uji yakin jika dia tidak mampu memperoleh wawasan mengenai seni sakral perjalanan waktu dan bersentuhan dengan hukum waktu, dia mungkin akan mati karena usia tua di sini. Tanpa disadari, wawasan dao dari saluran wahyu dao mau uji telah ditangkap oleh mau uji. Segel tangannya terus berubah. Terkadang, dia akan mengubahnya ribuan kali dalam waktu satu tarikan napas. Waktu pun mengalir lambat saat mau uji terus memperoleh wawasan. Kulitnya menua, dan rambutnya berubah dari abu-abu menjadi putih. Saat tubuh muda mau uji menua, energi pembusukan terpancar dari tubuhnya. Segel tangannya juga mulai melambat. Pada awalnya, ia melakukan ribuan segel tangan dalam waktu satu tarikan napas. Kemudian, ia melakukan puluhan segel tangan dalam waktu satu tarikan napas. Menjelang akhir, ia melakukannya sekali setiap beberapa tarikan napas, sekali setiap beberapa jam, sekali setiap beberapa hari, dan sekali setiap bulan. Qi Fei Yan dari Star Concealing Mountain menduduki peringkat pertama dengan 479 poin. Dia seharusnya lulus ujian ke-6. Lalu mengapa poin Rock Chultifator 2705 tidak berubah? Aorong dari klan Ao naik ke posisi ke-2 dengan 454 poin. Rock Chultifator 2705 turun ke posisi ke-3. Dan kemudian ke posisi ke-4. Di alun-alun kota Nirvana Dao, terdengar berbagai macam seruan, tangisan belas kasihan, dan beberapa sorak-sorai. Mereka semua mendesah melihat pasang surut Rock Chultifator 2705. Tidak hanya dia yang pertama melewati lima ronde pertama, dia bahkan menduduki peringkat pertama dalam hal poin. Sekarang, banyak orang telah melewati ujian ke-6, tetapi tidak ada berita tentang mau uji. Dia seharusnya gagal dalam ujian ke-6 dan dikirim keluar, kan? Seseorang di alun-alun berkata dengan ragu. Nama-nama mereka yang tidak lulus ujian seharusnya sudah dihilangkan. Sekarang namanya masih ada di sana, itu berarti dia tidak lulus ujian ke-6. Mungkin tidak demikian. Kota Nirvana Dao telah banyak berubah kali ini. Siapa tahu apakah kota Nirvana Dao akan menghapus penempatan yang tidak berguna itu setelah semua ujian berakhir. Penguasa Gunung Langit Kiri Sekte Dewa Langit Tinggi, Lao Yu, menghela nafas lega saat melihat mau uji masih belum menambah poin di ronde ke-6. Cikun, mungkinkah penggarap nakal 2705 tidak dapat lulus ujian karena tingkat kultifasinya terlalu rendah? Cikun ragu sejenak sebelum berkata, sebelumnya, orang yang menyaksikan pertempuran Rock Cultivator 2705 mengatakan bahwa Rock Cultivator 2705 hanya mengandalkan satu seni sakral. Seni sakral itu sangat kuat, dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawannya. Dengan kata lain, jika seseorang mampu bertahan melawan seni sakral itu, Rock Cultivator 2705 mungkin tidak akan bisa mendapat tempat. Secara logika, selama dia memiliki seni sakral itu, dia seharusnya bisa mendapatkan poin. Oh benar juga. Saat Cikun berbicara, dia mengangkat tangannya dan menggambar sebuah gambar samar, Penatua Renfei, apakah Anda melihatnya di Menara Kehormatan Pildao? Ketika Renfei melihat gambar yang dibuat oleh Cikun, dia menghela nafas dan berkata, saya melihatnya. Saat itu, auranya tidak hanya berbeda dari sebelumnya, tetapi bakat akar spiritualnya juga tidak buruk. Dia adalah seorang kultifator dengan akar spiritual atribut api. Cikun menghilangkan gambar yang digambarnya. Tidak ada yang tertarik untuk berbicara. Dalam waktu singkat, peringkat Rock Cultivator 2705 telah turun ke posisi ke-7. Di tengah kerumunan, Luoyu mendengus dingin. Sosoknya melesat saat dia meninggalkan kota Nirvana Dao. Dari sudut pandangnya, Mouji seharusnya gagal dalam ujian seni sakral ke-6. Jika dia gagal, selama dia tidak mati, dia akan dikirim keluar. Dia akan memberi tahu semut seperti Mouji bahwa Raja Dewa bukanlah orang yang bisa diganggu. Setelah Mouji membuat gerakan tangan lambat lainnya, saluran wahyu daunnya tiba-tiba meledak dengan perasaan sejuk. Mouji tiba-tiba membuka matanya. Ia berdiri dan menggambar dengan tangannya. Waktu seakan melambat saat itu. Ruang di sekitarnya juga menjadi jelas. Sungguh seni sakral yang kuat. Mouji menjadi tenang. Dia telah bersentuhan dengan batas hukum waktu. Meskipun ia tidak dapat menghentikan waktu, ataupun membalikkan waktu, ia mampu memperlambat waktu secara instan di ruang domainnya. Mouji melangkah maju, dan segel tangannya mulai bergerak lagi. Waktu di wilayah kekuasaannya tampak melambat sekali lagi. Tubuh Mouji yang membusuk juga mendapatkan kembali vitalitasnya. Dia melangkah maju lagi dan menggambar dengan hukum waktu sekali lagi. Sekali lagi, rambut Mouji berubah dari putih menjadi abu-abu, lalu dari abu-abu menjadi abu-abu, lalu menjadi hitam. Saat Mouji bergerak maju, tubuhnya yang membusuk mulai pulih. Dia baru berhenti ketika mencapai tepi gerbang susunan pusaran air. Selain memperoleh pencerahan tentang Dauvana, Mouji merasa bahwa keuntungan terbesarnya dari perjalanan ke benua dewa ini bukanlah menjadi Raja Pil Dewa tingkat 5, juga bukan belajar cara menanam beras embun hijau. Demikian pula, itu bukanlah kesempatan untuk memasuki Akademi Pembelajaran Nirvana. Sebaliknya, itu adalah hukum waktu. Dia tidak membentuk seni sakral hukum waktu miliknya sendiri. Akan tetapi, Mouji sangat yakin bahwa jika dia dapat menggabungkan hukum waktu miliknya dengan seni sakral matahari terbenam miliknya, seni sakral matahari terbenam miliknya akan menjadi seni sakral tingkat atas yang tidak kalah dengan roda kehidupan dan kematian dan jari tujuh dunia. Setelah meninggalkan namanya di depan gerbang susunan pusaran air, Mouji melangkah ke gerbang susunan pusaran air. Dia telah lulus ujian ke-6. Meskipun tidak ada poin dalam ujian ke-6, Mouji yakin bahwa ujian ke-6 adalah ujian yang paling banyak dia peroleh. Setelah keluar dari gerbang susunan pusaran air, sebuah lorong besar muncul di depan Mouji. Di depan lorong tersebut terdapat lorong duel. Selain kata-kata duel passage, tidak ada pengantar lainnya. Mouji tahu bahwa dia telah membuang-buang waktu untuk mendapatkan wawasan tentang hukum waktu. Oleh karena itu, saat lorong duel muncul, dia tidak ragu untuk masuk. Sebelum Mouji sempat melangkah sepuluh langkah, sesosok tubuh menerjang ke arahnya. Pada saat yang sama, langit yang dipenuhi bilah-bilah cahaya bersinar datang berterbangan di atasnya. Ini sebenarnya boneka. Selain itu, kultivasinya hanya setara dengan dewa baru lahir level 8. Mouji membuka tangannya dan meninju. Tinju penghancur domainnya membawa serta gelombang dahsyat, langsung menghancurkan boneka ini hingga berkeping-keping. Sebelumnya, Mouji mengira bahwa ia akan melawan kultivator lain di ujian ke-7. Ia tidak menyangka bahwa ia akan melawan boneka. Baginya, ini membuat segalanya menjadi lebih mudah. Lagi pula, jika dia kalah melawan kultivator lain, dia akan menuai kemarahan beberapa sekte besar. Selain orang-orang seperti dia yang berjuang masuk, tidak banyak orang yang bisa disinggung oleh seorang kultivator nakal seperti dia. Setelah Mouji membunuh boneka dewa baru level 8 ini dengan satu pukulan, dia hanya berjalan beberapa meter ketika boneka lain menyerbu keluar. Kali ini, boneka ini benar-benar memiliki domain pusaran air yang mirip dengan milik Mouji. Pada saat yang sama, boneka ini juga memiliki tinju penghancur domain yang serupa. Mouji masih tidak menghindar saat dia meninju dengan tinju penghancur domainnya. Tinjunya dan tinju boneka itu beradu. Dengan, kaca, lagi, boneka ini hancur berkeping-keping. Sekarang setelah dia bersentuhan dengan hukum waktu, Mouji berada dalam suasana hati yang sangat baik. Di luar, penilaian sudah memasuki hitungan mundur. Chikun dan Yuchuo sama-sama tidak bersemangat. Sejak nama Mouji mulai turun, nama itu tidak pernah naik lagi. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap Mouji tidak tereliminasi. Jika Mouji tidak tereliminasi, bahkan jika dia tidak masuk dalam 10 besar, dia masih bisa masuk Akademi Pembelajaran Nirvana dengan poinnya. Namun mereka tahu bahwa harapan ini sangat tipis. 1002. Tepat saat Mouji menebak bahwa boneka berikutnya pastilah berada di Dewa Langit Level 1, dua prasasti batu muncul di depannya. Satu prasasti batu giyok putih dan yang lainnya prasasti batu giyok merah. Mouji tahu bahwa selama dia mengukir namanya di prasasti giyok putih, dia akan bisa lolos. Tepat seperti yang dipikirkan Mouji, bukankah penilaian ini terlalu sederhana? Namun, saat dia melihat penjelasan pada tablet batu giyok merah, dia menjadi mengerti. Tablet giyok merah menulis, lanjutkan penilaian, silakan tekan tablet giyok merah. Penilaian berikutnya, Dewa Surgawi Level 1, gagal, tereliminasi. Tolak tantangannya, ukir nama Anda di tablet giyok putih, dan lulus penilaian. Mouji mencapai kesepakatan. Penilaian Nirvana Learning Academy bukan untuk mencegah lebih banyak orang lulus, tetapi untuk memilih lebih banyak bakat yang serba bisa. Jelas, jika dia memilih lulus sekarang, nilainya tidak akan terlalu tinggi. Jika dia terus memilih untuk bertarung, skornya mungkin akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jelas, meskipun Nirvana Learning Academy telah menetapkan standar untuk memilih bakat dalam semua aspek, mereka tetap menempatkan pertempuran sebagai prioritas utama mereka. Selama seseorang mampu, bahkan jika skornya tidak tinggi, mereka masih dapat memperoleh lebih banyak poin dalam pertempuran. Ini setara dengan tidak kehilangan bakat-bakat terbaik. Mouji ragu-ragu sejenak. Berdasarkan skornya dalam penilaian sebelumnya, meskipun dia tidak mendapat skor di jalur suci ke-6, dia seharusnya masih bisa masuk 500 besar. Dengan kata lain, dia pasti bisa masuk Nirvana Learning Academy. Jika dia ingin terus mencetak poin, dia bisa menekan tablet Giyok Merah dan melanjutkan. Dengan kemampuannya, dia mungkin bisa masuk ke posisi 10 besar, bahkan 3 besar. Akan tetapi, apakah ada kebutuhan baginya untuk melanjutkannya? Hadiah untuk 10 teratas adalah berkultivasi di tanah energi spiritual dewa selama setahun. Dia tidak datang ke sini untuk berkultivasi di tanah energi spiritual dewa, dia ingin pergi ke tanah manusia. Ada pun sekte yang memiliki Raja Dewa yang bisa memasuki Sungai Nirvanik, apa hubungannya dengan dia? Cibing hanya berada di tahap Raja Dewa level 1, dan dia bahkan belum menstabilkan kultivasinya. Dia tidak perlu mendapatkan wawasan tentang alam di atas tahap Raja Dewa. Sedangkan untuk buah dao, Mouji merasa bahwa ia akan menaruhnya di cincin penyimpanannya atau melelangnya. Memang, jabatan Raja Dewa dan buah dao ini dapat dijual dengan harga kristal dewa yang besar. Namun, dia mungkin akan menjadi terkenal dan menyinggung banyak orang. Karena jika ia masuk 10 besar, ia akan menyinggung posisi ke-11, jika ia masuk 5 besar, ia akan menyinggung posisi ke-6 dan ke-11, jika ia masuk 3 besar, ia akan menyinggung posisi ke-4, ke-6, dan ke-11. Dia, Mouji, tidak pernah takut menyinggung orang lain. Selama itu terkait dengan kepentingan pribadinya, dia bahkan akan menyinggung seorang Raja Dewa. Dia juga tidak takut pada sekte. Sebelumnya, demi menyelamatkan Susi, dia bahkan tidak takut pada sekte abadi tingkat puncak. Demi keberuntungan dunia surgawi, dia tidak takut menyinggung para tokoh terkemuka dari alam atas yang jauh lebih kuat darinya. Demi sekte surgawi fana, dia membunuh 40 hingga 50 murid jenius dari Phoenix Soul God Estate dan Nine Evolutions God Sec. Akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyeberangi samudera Nirvana Kepunahan dan melarikan diri ke benua Dewa. Semua ini agar kehendak daunnya menjadi jelas. Kalaupun ada harta karun, dia pasti tidak akan menyerahkannya. Sekarang, dia telah menyinggung begitu banyak kekuatan dan sekte hanya demi beberapa kristal ilahi. Itu sama sekali tidak sepadan. Sebagai Raja Pil Dewa Tingkat 5, dia akan memiliki kristal dewa kapanpun dia mau. Mengapa dia perlu menyinggung orang lain? Mengenai ketenaran, dia tidak membutuhkannya. Dia telah mengolah daun fana, jadi ketenaran tidak berarti apa-apa baginya. Mouji tidak ragu-ragu saat ia mengukir nama Rokcultifator 2705 di Prasasti Batu Giyok Putih. Gerbang susunan pusaran air muncul di belakang Prasasti Batu. Mouji melangkah ke dalam pusaran air dan muncul di tengah alun-alun besar. Tepat saat kakinya menginjak tanah, Mouji mendengar suara keras dan jelas dari atas alun-alun. Waktu penilaian sudah habis. Semua murid yang tidak lulus penilaian atau sedang menjalani penilaian akan dieliminasi. Waktu penilaian sebenarnya sudah habis. Jantung Mouji berdebar kencang. Tiba-tiba ia berpikir bahwa jika ia terus menantang tahap Dewa Surgawi level 1, yang menantinya bukanlah skor yang lebih tinggi, melainkan eliminasi. Hampir saja. Keberuntunganmu tidak buruk. Kamu lulus tahap ketujuh tepat saat waktu penilaian berakhir. Bagaimana? Berapa banyak yang berhasil kau singkirkan di ronde terakhir? Suara ceria terdengar di telinga Mouji. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berwajah pucat yang membersihkan dirinya dengan sangat bersih. Mouji bahkan bisa mencium aroma samar dari tubuhnya. Dalam kata-kata bumi, dia seperti tuan muda yang sangat perhatian pada dirinya sendiri dan suka menyemprotkan parfum pada dirinya sendiri. Mouji terkeke, aku sudah menyingkirkan dua dari mereka. Kalau aku menunda lebih lama lagi, aku pasti sudah tersingkir. Sepertinya kau orang yang beruntung. Namaku Lian Linyun dan aku berasal dari kota Dewa Hejian. Tuan muda berwajah pucat itu menepuk lengan Mouji dan memperkenalkan dirinya. Namaku Mouji dan aku seorang kultifator nakal. Aku berkeliling dan datang ke sini untuk mencoba peruntunganku, jawab Mouji. Dia tahu tentang kota Dewa Hejian. Kalau bukan karena Cibing yang menemukan hutan angin melingkar, dia mungkin sudah pergi ke kota Dewa Hejian. Lian Linyun menunjuk ke layar besar di tengah alun-alun dan berkata, kita tidak bisa melihat peringkatnya sekarang. Peringkatnya masih dalam tahap penyesuaian. Sebentar lagi, 500 teratas akan terungkap. Fakta bahwa Anda bisa datang ke Plaza ini berarti Anda tidak buruk. Lihatlah 13.000 orang yang mengikuti penilaian, hanya ada sekitar 2.000 orang di sini. Mouji juga melihat bahwa memang ada sekitar 2.000 orang di alun-alun. Berdasarkan rekrutmen Nirvana Learning Academy yang berjumlah 500 orang, ia memiliki peluang sebesar 25% untuk masuk ke Nirvana Learning Academy. Lian Linyun jelas orang yang banyak bicara. Ia menunjuk ke arah sekelompok orang di depannya dan berkata, kalian harus melihatnya. Mereka adalah peserta unggulan dari penilaian ini. Terutama Jiveyan dari Starkon Chailing Mountain. Orang itu benar-benar jenius. Kudengar dia bukan hanya seorang Master Susunan Dewa Tingkat 4, dia juga seorang Master Pil Dewa Tingkat 3, seorang Master Jimat Tingkat 3, dan orang hebat yang bisa menempa perlengkapan Dewa Tingkat Menengah. Saya juga mendengar bahwa dia membunuh boneka Dewa Surgawi Level 4 dalam tantangan pertempuran. Kalau saja tidak ada kecelakaan, dia pasti mendapat tempat pertama. Dan, orang di sampingnya, Aorong dari Klan Ao, juga sangat mengesankan. Melalui pengenalan Lian Linyun, Mouji mengetahui tentang peserta unggulan. Selain Jiveyan dari Starkon Chailing Mountain, ada Aorong dari Klan Ao, Luosianjiao dari True God Dao, Suze dari Cultivators Embassy, Jijuling dari Klan Ji dari Benua Dewa. Dibandingkan dengan 2.000 hingga 3.000 orang di alun-alun ini, alun-alun kota Nirvana Dao dipenuhi orang. Penilaian Nirvana Learning Academy telah berakhir dan hasilnya akan segera diumumkan. Layar tampilan Array Formation yang awalnya menampilkan peringkat sementara kini kosong. Peringkat resmi akan disaring. Setelah penyaringan, peringkat sebenarnya akan terungkap. Semua orang menatap layar dengan penuh harap. Mereka ingin tahu siapa yang masuk dalam 3 besar dan siapa yang masuk dalam 10 besar. Adapun sekte-sekte yang berpeluang masuk 3 besar, 5 besar, atau 10 besar, mereka semua menatap layar tampilan dengan penuh semangat. Meskipun peringkat sementara beberapa sekte sangat tinggi, ada perbedaan besar antara peringkat aktual dan peringkat sementara. Hal ini dikarenakan peringkat sementara tidak menyertakan hasil penilaian putaran ke-7. Namun, peringkat yang sebenarnya menyertakan hasil penilaian putaran ke-7. Meskipun penilaian Nirvana Learning Academy bersifat menyeluruh, battle calenget tetap merupakan yang paling penting. Ujian duel juga ditempatkan sebagai ujian terakhir, dan skor akan meningkat sesuai dengan kekuatan lawan. Secara teori, tidak ada batasan jumlah poin yang bisa diperoleh seseorang di babak ini. Dengan kata lain, selama orang di depan Anda tidak tersingkir, selama Anda cukup kuat, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama. Penguasa Gunung Langit Kiri dari Sekte Dewa Langit Tinggi, Lao Yu, juga menatap layar besar yang kosong. Dia sangat berharap Mouji bisa masuk ke 10 besar. Kemudian, dia akan mendapat kesempatan untuk memasuki Sungai Nirvanik untuk mendapatkan wawasan. Sekte Dewa Langit Tinggi memiliki Raja Dewa lingkaran besar. Dia hanya selangkah lagi dari tahap Raja Dewa. Sayangnya, selain Akademi Pembelajaran Nirvana, tidak ada tempat lain di Benua Dewa di mana seseorang dapat memperoleh wawasan tentang hukum Dao di atas tahap Raja Dewa. Terlebih lagi, tidak mudah untuk memasuki Akademi Pembelajaran Nirvana, meskipun Sekte Dewa Langit Tinggi adalah Sekte Besar. Di Benua Dewa, bahkan Sekte Kelas Atas pun tidak akan berani melawan Akademi Pembelajaran Nirvana. Akademi Pembelajaran Nirvana memiliki ahli Dewa Persatuan. Hanya satu dari mereka yang mampu menyapu bersih Sekte Tingkat Puncak. Di samping Lao Yu adalah Kepala Sekte Dewa Cakrawala Tinggi, Xing Wen. Ekspresi Xing Wen sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa keputusannya yang asal-asalan akan membuat seorang jenius kelas atas tersingkir. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Dia hanya berharap jika mau uji masuk ke sepuluh besar, Sekte Dewa Langit Tinggi miliknya dapat menggunakan Cikun dan Yuchuo untuk memperbaiki keretakan di antara mereka. Meskipun peringkat resmi belum diumumkan, Xing Wen tahu bahwa mustahil bagi siapapun dari Sekte Dewa Firmamen Tinggi untuk masuk sepuluh besar. Murid terbaik mereka sebelumnya, Chang Hao Ji, hanya menduduki peringkat ke-60. Tidak peduli seberapa kuat Chang Hao Ji, dia mungkin tidak akan bisa masuk sepuluh besar. Pada saat ini, Cikun, yang pergi mengintai, telah kembali. Dia mendarat di samping Xing Wen dan Lao Yu. Sebelum Cikun bisa mengatakan apapun, Xing Wen bertanya dengan tidak sabar, apakah mau uji tersingkir. Xing Wen adalah Kepala Sekte Dewa Langit Tinggi. Dia berada di tahap Raja Dewa Level 7. Baginya, Sungai Nirvanik sangat menarik. Cikun menggelengkan kepalanya dengan lesu, dia tidak keluar. Sebelumnya, poin mau uji selalu di angka 412,50. Tidak berubah. 412,50 poin. Poinnya tidak bertambah dan dia tidak keluar. Xing Wen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu apa yang dipikirkan Cikun. Cikun yakin bahwa mau uji telah jatuh. Jika tidak, mau uji akan meningkatkan poinnya. Ai, lupakan saja, mau uji itu hanya menguasai satu jurus sakral. Wajar saja kalau dia kalah dalam pertarungan. Kata sesepuh Sekte Dewa Langit Tinggi lainnya. Penguasa Gunung Langit Kiri Laoyu menggelengkan kepalanya, ini bukan pertarungan. Setelah mau uji memasuki ujian jalan suci, poinnya tidak bertambah. Secara logika, ujian jalur suci seharusnya tidak mengancam jiwa, kan? Xing Wen berkata dengan sungguh-sungguh, mungkin tidak demikian. Ada terlalu banyak perubahan pada tes ini. Banyak tes yang berbeda dari apa yang kita ketahui. Hasilnya sudah keluar. Cepat, lihat, sebuah suara tajam menyelak rumunan yang gelisah. Memang, nama pertama muncul di layar tampilan besar. Seribu tiga. Ji Fei Yan, murid Gunung Penyamaran Bintang, 599 poin, peringkat pertama. Seseorang membacakan kata-kata di layar. 599 poin. Saya ingat skornya adalah 479 pada akhir ronde ke-6. Bukankah ini berarti dia memperoleh 120 poin dalam penilaian akhir? 120 poin, ini adalah. Kamu tidak salah. Ji Fei Yan memiliki kemampuan itu. Menurut aturan ronde ke-7, mengalahkan dewa baru lahir level 8 pertama bernilai 60 poin. Mengalahkan dewa baru lahir level 9 kedua bernilai 70 poin. Mengalahkan boneka dewa-dewa surgawi level 1 adalah 80 poin, dewa surgawi level 2 90 poin, dewa surgawi level 3100 poin, dan dewa surgawi level 4120 poin. Ini berarti Ji Fei Yan mengalahkan boneka dewa surgawi tingkat 4. Dewa baru lingkaran besar mengalahkan dewa surgawi level 4, ini. Jangankan para pengikut yang lebih lemah, bahkan para raja dewa dari sekte besar pun terdiam. Ji Fei Yan sangat kuat. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa suatu hari, ketika Ji Fei Yan mencapai alam raja dewa, dia pada dasarnya akan menjadi tak terkalahkan di antara para raja dewa. Sudah ada jurang pemisah yang lebar antara dewa baru lahir dan dewa surgawi, apalagi dewa baru lahir lingkaran besar yang mengalahkan ahli dewa surgawi tingkat 4. Sayangnya, dia adalah murid dari Star Concealing Mountain. Di seluruh benua dewa, Star Concealing Mountain adalah eksistensi puncak. Selama Akademi Pembelajaran Nirvana tidak melakukan apapun, tidak ada yang berani menyinggung Star Concealing Mountain. Bahkan di Nirvana Learning Academy, Star Concealing Mountain juga sangat kuat. Su Zhe, dari Cultivator's Embassy, total poin 571,50, peringkat kedua. Sikong Mao, dari Istana Pisau Ilahi, 561 poin, peringkat ketiga. Bai Yue, Cultivator Nakal, total poin 553,20, peringkat keempat. Seorang Pembudidaya Nakal. Tidak mungkin itu Rok Cultivator, kan? Sebelumnya ada Rok Cultivator 2705. Rok Cultivator 2705 itu mungkin telah musnah di arena pertempuran. Bertarung tidak seperti menanam padi Green Dew. Jika kau bisa, maka kau bisa. Jika kau tidak bisa, maka kau tidak akan diteleportasi. Sebaliknya, kau akan terbunuh. Luo Xianjiao, dari Dao Dewa Sejati, 530 poin, peringkat ketujuh. Gai Hua Hao, dari Reincarnation di Findao, berada di peringkat ke-10 dengan total 515 poin. Meskipun peringkatnya masih lebih rendah, sebagian besar sekte sangat kecewa. Ini karena mereka tidak melihat sekte mereka masuk dalam 10 besar. Selama mereka tidak masuk 10 besar, bahkan jika mereka masuk 500 besar, mereka hanya akan menanam benih di Nirvana Learning Academy. Tidak ada Mouji. Di sisi lain, Renfei menghela napas lega. Dia paling khawatir bahwa Mouji akan masuk 10 besar, tetapi dia tidak dapat mencegat Mouji di kota Nirvana Dao. Ya, ya, namanya sudah keluar. Yu Chuo tiba-tiba berteriak kegirangan. Dia benar-benar bahagia untuk Mouji. Pada saat ini, semua orang melihat nama Rok Chultifator 2705 muncul di layar tampilan besar, Rok Chultifator 2705, Rok Chultifator, total poin, 482,5, peringkat 22. Ekspresi Xingwen menjadi tenang, dan dia berkata kepada Chikun, orang ini tidak buruk. Dia benar-benar memperoleh 70 poin dalam pertempuran. Terlepas dari bagaimana akar spiritualnya, dia pasti akan mampu mencapai hal-hal besar di masa depan jika dia dapat masuk ke Nirvana Learning Academy. Chikun, hubungi dia lebih sering jika kamu punya waktu. Tuan Puncak Lao, Tetua Su, Tetua Ren, saya permisi dulu. Dengan itu, sosok Xingwen melintas dan dia menghilang dari alun-alun kota Nirvana Dao. Tidak ada perbedaan antara posisi ke-22 dan posisi ke-500 Mouji. Setidaknya bagi Sekte Dewa Cakrawala Tinggi, Mouji tidak lagi memiliki nilai apapun. Di alun-alun Akademi Pembelajaran Nirvana, Mouji menghela nafas lega saat melihat namanya muncul di tempat ke-22. Baginya, hal itu sudah dianggap telah mencapai tujuannya. Mouji, tidak perlu memperhatikan bagian depan. Jika kita berhasil masuk, kita akan berada di peringkat terakhir. Aku khawatir kau dan aku akan berada dalam bahaya besar. Jika aku berhasil masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana, aku akan membantumu mendapatkan pelayan Sekte Luar. Kamu harus tahu bahwa seorang pelayan Sekte Luar di Akademi Pembelajaran Nirvana bukanlah orang biasa. Melihat Mouji telah memperhatikan layar tampilan, Lian Linyun menghibur Mouji. Menurutnya, Mouji sudah sangat beruntung karena lulus tujuh ujian. Jangan pernah berpikir untuk masuk dalam 500 teratas. Mouji tertawa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Lian Linyun ini adalah orang yang sangat peduli dengan wajahnya. Jika Mouji berhasil masuk Akademi Pembelajaran Nirvana dan orang ini tidak, dia pasti akan merasa malu. Namaku keluar, peringkat ke-489. Hahaha, aku tahu bahwa aku, Lian Linyun, tidak akan bisa masuk Akademi Pembelajaran Nirvana. Hahaha, haha. Lian Linyun tertawa terbahak-bahak. Ia begitu gembira hingga tak dapat mengendalikan diri. Mouji dapat memahami kegembiraan Lian Linyun. Posisi ke-489, dia hanya sedikit lagi akan tereliminasi. Selain itu, dia bukan satu-satunya yang bersemangat. Banyak kultifator yang berhasil masuk 500 besar bahkan lebih bersemangat daripada Lian Linyun. Selain orang-orang yang gembira itu, lebih banyak lagi yang menampakkan wajah kecewa. Ketika ke-500 nama itu sudah keluar, sebuah suara berat terdengar dari Alun-Alun, para pembudidaya yang tidak ada di layar tampilan, silakan masuk ke gerbang susunan transfer dan pergi. Gerbang arai transfer muncul di sudut Alun-Alun. Para kultifator yang lulus tujuh ujian tetapi tidak mendapat peringkat hanya bisa memasuki gerbang arai transfer dan diusir. Setelah semua pembudidaya yang tidak lulus ujian diusir, jalan emas turun dari awan dan mendarat di Alun-Alun. Terdengar suara dari langit, para murid yang lulus ujian dan namanya tertera di layar, silakan memasuki jalan emas dan masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Mau Uji ingin memanggil Lian Linyun. Orang ini terlalu gembira karena dia sudah melupakan Mau Uji. Dia bergegas ke kerumunan dan terus berbagi kegembiraannya. Saat ini, sepertinya dialah satu-satunya yang lulus ujian dari 500 orang di sini. Yang lain hanya ada di sana untuk menjadi pelampiasan. Kegembiraan itu jelas menular. Meskipun banyak orang tidak seperti Lian Linyun, mereka tetap berhasil melewati ujian. Namun, semua orang telah lulus dari Nirvana Learning Academy. Saat mereka memikirkan masa depan mereka yang cerah, hati mereka dipenuhi dengan rasa bangga. Di Benua Dewa, tempat manakah yang memiliki Dewa Dunia Terbanyak? Akademi Pembelajaran Nirvana. Di Benua Dewa, tempat manakah yang memiliki Raja Pil Dewa, Master Susunan Dewa, Master Jimat Dewa, dan Pandai Besi Dewa Terbanyak? Akademi Pembelajaran Nirvana. Di Benua Dewa, tempat manakah yang memiliki para ahli di atas tahap Raja Dewa? Hanya Nirvana Learning Academy. Sekarang mereka semua telah memasuki Nirvana Learning Academy. Apa yang bisa lebih membahagiakan daripada ini? Saat berjalan di jalan emas yang miring, Mouji dapat dengan jelas merasakan hukum langit dan bumi di sekitarnya. Dia berbeda dari yang lain. Daunnya dimulai dari tahap surgawi abadi dan dia telah membangun dunianya sendiri. Sedangkan bagi kultifator lain, mereka hanya akan membangun dunianya sendiri ketika mereka mencapai tahap Dewa Dunia. Oleh karena itu, para kultifator Dewa Baru yang lain mungkin tidak dapat merasakan hukum langit dan bumi dengan jelas, tetapi Mouji bisa. Ini membuat Mouji tahu bahwa Akademi Pembelajaran Nirvana jelas merupakan tempat terbaik untuk berkultifasi. Setelah berjalan di jalan emas yang miring, 500 orang itu muncul di aula kuno yang besar. Aula itu sangat luas. Di bagian paling atas aula berdiri seorang pria parubaya. Di samping pria parubaya ini, ada gerbang susunan transfer. Eh, Mouji, kenapa kamu ada di sini? Lian Linyun akhirnya melihat Mouji dan bertanya dengan kaget. Sebelum Mouji bisa menjawab, dia bereaksi dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Mouji. Saya tidak melihat penempatan setelah 489. Saya benar-benar tidak menduga Anda akan mampu menangkap ekor. Keberuntunganmu benar-benar yang terbaik yang pernah kulihat. Mouji, karena kau seorang kultifator nakal, mengapa kau tidak bergabung denganku di kota Dewa Hejian? Lian Linyun mengira posisi Mouji ada di belakangnya, itulah sebabnya dia berpikir keberuntungan Mouji bagus. Pada ronde ke-7 penilaian duel, Mouji memasuki alun-alun tepat saat penilaian berakhir. Kali ini, posisi Mouji berada di belakangnya. Jelas, Mouji juga yang terakhir masuk. Dari sudut pandang tertentu, Akademi Pembelajaran Nirvana dapat dikatakan sebagai versi miniatur Benua Dewa. Selain itu, ia jauh lebih kuat daripada Benua Dewa yang sebenarnya. Benua Dewa memiliki tempat yang disebut Kota Dewa Hejian. Akademi Pembelajaran Nirvana juga memiliki kekuatan yang disebut Kota Dewa Hejian. Mouji tertawa dan berkata, Terima kasih banyak, tapi aku punya tempat untuk dituju. Kamu seorang kultifator nakal. Aorong, yang berdiri tidak jauh dari Lian Linyun, bertanya ketika dia mendengar kata-kata Lian Linyun. Mouji mengangguk, Benar sekali, aku memang seorang kultifator nakal. Aorong mengepalkan tangannya dan berkata, Aku Aorong dari Klan Ao. Mengapa kau tidak bergabung dengan Klan Ao Ku? Klan Ao Ku jelas merupakan salah satu tempat teratas di Akademi Pembelajaran Nirvana. Melihat Aorong datang untuk menarik Mouji, Lian Linyun buru-buru menghentikan dirinya. Dibandingkan dengan Klan Ao, kekuatan Kota Dewa Hejian jauh lebih lemah. Klan Ao tidak hanya memiliki kekuatan di Akademi Pembelajaran Nirvana, mereka juga memiliki kekuatan di banyak sekte besar. Di antara Klan-Klan di Benua Dewa, Klan Ao dianggap sebagai salah satu Klan teratas. Ketika Mouji mendengar nama Aorong, dia merasa tidak senang. Dia tahu bahwa hasil yang diperoleh orang ini tidak buruk. Dia memperoleh total 522 poin dan menduduki peringkat ke-8. Namun, Klan yang paling dia benci di Benua Dewa adalah Klan Ao. Jika bukan karena bantuan Cikun, dia mungkin telah dibunuh oleh Klan Ao di Kota Hai Firmamen. Aku tidak berniat pergi kemanapun untuk saat ini. Mouji menolak Aorong dengan wajah tanpa ekspresi. Mendengar seorang kultifator nakal berani menolaknya, wajah Aorong berubah muram. Ia terkekeh dan berbalik untuk pergi. Ia tidak melanjutkan bicaranya dengan Mouji. Pada saat ini, kultifator setengah baya yang berdiri di depan berkata dengan suara lantang, karena semua orang berdiri di sini, itu berarti kalian sudah menjadi murid Akademi Pembelajaran Nirvana. Nama saya Yunwode. Saya akan menjadi orang yang mengantar kalian semua kemanapun kalian pergi. Sebelum mengantar kalian semua pulang, saya ingin menjelaskan peraturan Nirvana Learning Academy. Yunwode terdiam sejenak. Ketika semua kultifator di aula menjadi tenang, dia melanjutkan, aturan Akademi Pembelajaran Nirvana sangat sederhana. Hanya ada satu aturan. Artinya, kemanapun Anda pergi di masa depan, Anda harus selalu ingat bahwa Anda berasal dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Anda harus mengumumkan dengan lantang kepada orang lain bahwa Anda adalah murid Akademi Pembelajaran Nirvana. Sebagian besar kultifator di sini jelas tahu tentang aturan ini. Namun, Mouji sedikit tercengang. Sesederhana itu. Hanya satu aturan ini. Apakah ini berarti tidak masalah jika dia mengkhianati Akademi Pembelajaran Nirvana di masa depan? Dia hanya perlu menyatakan bahwa dia berasal dari Akademi Pembelajaran Nirvana. 1004 Setelah Yunwode mengucapkan aturan ini, dia menunggu beberapa saat sebelum melanjutkan. Selain aturan ini, kamu juga harus menyelesaikan misi untuk memasuki Akademi Pembelajaran Nirvana. Tidak peduli tempat mana yang Anda ikuti, Anda harus menyelesaikan misi Anda di assignment hall Nirvana Learning Academy. Jumlah misi dan aturan dapat dilihat pada token identitas Anda. Nirvana Learning Academy sangat terbuka. Anda dapat memilih tempat mana saja di sini dan bergabung dengan sekte mana saja. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk tidak bergabung dengan sekte manapun dan menjadi murid luar biasa di Nirvana Learning Academy. Semua orang, ingatlah, setelah memasuki Akademi Pembelajaran Nirvana, Anda hanya akan dapat menjadi murid batin setelah mencapai tahap Raja Dewa. Baiklah, bolehkah aku mengundang juara pertama Ji Feiyan keluar sekarang? Ji Feiyan awalnya berdiri di posisi pertama. Ketika mendengar namanya dipanggil, dia langsung berjalan di depan Yunwode. Yunwode mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ji Feiyan. Cincin penyimpanan ini berisi token identitas murid Akademi Pembelajaran Nirvana. Di dalamnya, Anda akan menerima 500 poin Akademi Pembelajaran Nirvana. Poin Nirvana Learning Academy dapat ditukar di Nirvana Learning Academy dan Nirvana Dao City. Karena Anda memperoleh tempat pertama, Anda dapat memasuki tanah energi spiritual dewa untuk berkultivasi selama setahun. Dengan buah Dao, Anda akan memperoleh tiga kesempatan untuk memasuki Sungai Nirvanik. Anda juga akan memperoleh satu kesempatan untuk mendengarkan dewa kesatuan berdiskusi tentang Dao dan satu kesempatan untuk memilih seni sakral dari scripture depositori. Ini barangmu. Sekte mana yang kamu pilih untuk bergabung? Ji Feiyan menerima cincin penyimpanan itu dan membungku hormat. Murid ini berasal dari Gunung Star Concealing. Oleh karena itu, saya akan memilih untuk bergabung dengan Gunung Star Concealing. Tentu, mereka yang belum bergabung dengan Star Concealing Mountain dapat berkumpul untuk mengklaim token identitas Anda. Kemudian, Anda dapat memasuki Gerbang Array. Yun Wode menekan tombol di samping Gerbang Susunan Transfer. Tiga kata muncul di atas Susunan Transfer, Gunung Penyembunyian Bintang. Tidak ada orang kedua yang masuk ke Gunung Star Concealing. Meskipun Gunung Star Concealing kuat, hanya Ji Feiyan yang masuk dalam 500 teratas. Setelah Ji Feiyan memasuki Gerbang Susunan Transfer, Susunan Transfer itu berkedip beberapa kali dan Ji Feiyan pun menghilang bersamanya. Mau Ji berpikir dalam hati, Akademi Pembelajaran Nirvana ini memang berpikiran terbuka. Namun, ini juga menunjukkan betapa santainya Akademi Pembelajaran Nirvana. Akademi Pembelajaran Nirvana telah berdiri kokoh di Benua Dewa selama bertahun-tahun dan telah menjadi tolok ukur Benua Dewa. Itu jelas tidak sesederhana yang terlihat. Jika benar seperti yang dikatakan Yun Wode, maka tidak peduli berapa banyak Dewa Kesatuan yang ada di Akademi Pembelajaran Nirvana, mereka tetap akan mati. Juara kedua, Suze, keluarlah dan terima hadiahmu. Pada saat yang sama, beritahu aku di mana kamu ingin bergabung. Setelah Ji Feiyan berteleportasi, Yun Wode terus memanggil. Suze datang dari Kedutaan Besar Kultifator. Setelah dia menerima hadiah, tidak ada seorang pun yang bergabung dengan Kedutaan Besar Kultifator bersamanya. 500 orang mungkin tampak banyak, tetapi kenyataannya, 500 orang ini dipilih dari Tanah Dewa Tinggi di Benua Dewa. Ada lebih dari 500 sekte dan kekuatan di alam Dewa Tinggi, jadi setiap kekuatan hanya dapat mengirim satu orang. Munculnya dua orang saja sudah merupakan anomali. Yang ketiga adalah Sikong Mao dari Istana Pisau Ilahi. Setelah menerima hadiahnya, dia berteleportasi sendirian. Mao Ji menemukan bahwa tempat pertama, Ji Feiyan, telah memberinya 500 poin, tempat kedua mendapat 499 poin, dan tempat ketiga mendapat 498 poin. Menurut perhitungan ini, tampaknya poin Nirvana yang dapat diterimanya adalah 479 poin. Dia tidak tahu seberapa berguna poin Nirvana. Ketika saatnya tiba, dia akan pergi ke olah misi dan bertanya. Tempat keempat, Bai Yue, keluarlah dan terima hadiahmu. Katakan padaku di mana kau ingin bergabung. Kata-kata Yunwoda agak formal. Seorang kultifator muda berjubah rami berjalan keluar. Pemuda ini tampak biasa saja dan tidak ada yang istimewa darinya. Mau Ji telah melihat layar tampilan dan tahu bahwa Bai Yue ini adalah seorang kultifator nakal seperti dia. Mau Ji penasaran bagaimana Bai Yue memperoleh token GEOC dari aliansi kultifator nakal. Setelah Bai Yue menerima hadiahnya, dia menjawab dengan hormat, murid memilih untuk bergabung dengan tanah manusia. Ketika Yunwoda yang tanpa ekspresi mendengar bahwa Bai Yue ingin bergabung dengan negeri manusia, dia tercengang. Dia bukan satu-satunya yang tercengang. Semua orang di aula juga tercengang. Mengapa seseorang bergabung dengan negeri manusia? Bukankah ini terlalu konyol? Mau Ji tidak menyangka bahwa Bai Yue akan memiliki pemikiran yang sama dengannya, dia ingin bergabung dengan negeri manusia. Mungkinkah orang ini juga menguasai teknik manusia abadi? Sepertinya tidak. Seluruh tubuh orang ini dikelilingi oleh spiritualitas. Jelas. Akar spiritualnya tidak buruk. Kau ingin bergabung dengan negeri manusia? Yunwoda hampir mengira bahwa ia salah dengar. Bai Yue membungkuk dan berkata, Ya, murid itu bersedia bergabung dengan negeri manusia. Yunwoda kembali tenang, tetapi dia masih menjelaskan, tidak ada seorang pun yang tersisa di negeri vana. Selain itu, energi spiritual dewa di sana adalah yang terburuk di seluruh akademi pembelajaran nirvana. Jika kamu pergi ke sana, tidak ada yang akan mengajarkan seni sakral kepadamu. Apakah kamu yakin ingin bergabung dengan negeri vana? Bai Yue masih membungkuk dan berkata, Ya, murid itu pasti akan bergabung dengan negeri manusia. Yunwoda mengangguk, Ini kebebasanmu. Naiklah ke susunan transfer. Oh ya, apakah ada lagi yang ingin bergabung dengan Land of Mortals? Bagi Yunwoda, fakta bahwa Bai Yue ingin bergabung dengan negeri manusia sendirian sudah merupakan berita pertama dalam sejarah akademi pembelajaran nirvana. Adapun orang kedua yang bergabung ke Land of Mortals, sudah pasti tidak ada seorang pun. Namun, ini adalah tugasnya jadi dia harus mengatakannya. Semua orang juga berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang ingin bergabung dengan negeri manusia. Namun, pada saat ini, orang lain berdiri dan berkata, murid bersedia bergabung dengan negeri manusia. Yunwoda sedikit ketakutan. Orang-orang lainnya juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah harta karun muncul di negeri manusia? Apakah ini alasannya mengapa orang-orang bersedia bergabung dengan negeri manusia? Orang yang berbicara adalah Mowuji. Mowuji awalnya datang untuk negeri manusia. Tentu saja, dia akan memilih untuk bergabung dengan negeri manusia. Akan tetapi, Mowuji tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di negeri manusia. Bahkan Cikun, yang memberitahu Mowuji tentang negeri manusia, tidak memahaminya. Saat itu, dia memberitahu Mowuji bahwa dia bisa pergi ke negeri manusia jika dia punya kesempatan. Pertama, dia yakin Mowuji tidak akan bisa masuk akademi pembelajaran nirvana. Jadi, bukankah itu hanya obrolan biasa? Kedua, Mowuji benar-benar bisa masuk akademi pembelajaran nirvana. Kecuali Mowuji tidak bisa mengetahuinya, dia tidak akan bergabung dengan negeri manusia. Kau juga ingin bergabung dengan negeri manusia? Setelah beberapa saat, Yunuo de bertanya. Bahkan Bai Yue menatap Mowuji dengan kaget. Dia tidak mengerti mengapa Mowuji ingin bergabung dengan negeri manusia. Mungkinkah karena dia mengaguminya? Namun dia bahkan tidak mengenal Mowuji. Iya, murid itu mengonfirmasi bahwa aku ingin bergabung dengan negeri manusia, kata Mowuji dengan yakin. Baiklah, siapa namamu? Yunuo de tidak melanjutkan pertanyaannya. Setelah memasuki akademi pembelajaran nirvana, murid tersebut memiliki kebebasan untuk bergabung dengan kekuatan apapun. Mowuji membungku, muridnya adalah penggarap jahat 2705. Penggarap jahat 2705 sangat terkenal di kota Nirvana Dao. Namun, tidak ada seorang pun di sini yang mengenalnya. Satu-satunya hal yang mereka ketahui adalah bahwa hasil Rock Cultivator 2705 ini tidak buruk. Dia berada dalam peringkat 30 teratas dalam penilaian. Oleh karena itu, ketika Mowuji melaporkan namanya, tak seorang pun menganggapnya aneh. Yang membuat semua orang penasaran adalah bahwa kultivator nakal ini akhirnya berhasil masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Mengapa dia ingin bergabung dengan negeri manusia? Mowuji adalah kultivator nakal 2705. Lian Lin Yun hampir berteriak kaget. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Dia tidak mengenal Mowuji, tetapi dia mengenal Rock Cultivator 2705. Dia menduduki peringkat ke-22 secara keseluruhan. Dia menepuk kepalanya karena frustrasi. Dia pikir Mowuji hanya berada di peringkat 500 teratas. Dia tidak menyangka Mowuji akan berada di peringkat 30 teratas. Dalam penilaian ini, untuk bisa masuk dalam 30 teratas, seseorang pastilah seorang ahli di antara para ahli. Yun Wode menatap surat diok di tangannya. Dia berkata dengan sedikit heran, Rock Cultivator 2705, kamu peringkat ke-22. Mowuji membungkuk dan berkata, ya, junior memang peringkat ke-22. Yun Wode menoleh ke arah Bai Yue. Dia bertanya-tanya mengapa para kultivator nakal ini begitu mengesankan. Dia memberikan cincin penyimpanan kepada Mowuji dan berkata, ini milikmu. Cincin penyimpanan ini berisi pakaian sektemu, tanda identitas, dan titik nirwana sektemu. Kau dan Bai Yue akan memasuki susunan transfer bersama dan menuju ke tanah manusia. Setelah Mowuji memasuki susunan transfer, Yun Wode menekan tombol di sampingnya. Tulisan, Tanah Manusia, muncul di atas susunan transfer. Cahaya redup menyapu Mowuji dan Bai Yue. Keduanya menghilang pada saat yang sama. Dalam sekejap, Mowuji dan Bai Yue mendarat di tanah. Yang membuat keduanya tercengang adalah mereka berada di Gurun Tandus. Di tengah padang pasir, ada sebuah prasasti batu yang berbintik-bintik. Mereka samar-samar bisa melihat tulisan, Tanah Manusia, di prasasti batu itu. Di samping prasasti batu ini, terdapat beberapa rumah yang bobrok. Begitu mereka berdua mendarat, rumah itu hancur berkeping-keping akibat fluktuasi spasial. Sebelumnya, Mowuji mendengar dari Cikun bahwa ada dua hingga tiga orang di negeri manusia. Baru setelah tiba di sini, Mowuji menyadari bahwa Cikun bahkan tidak tahu tentang situasi di sini. Jika melihat keseberang negeri manusia, ada gunung dan sungai. Jelas, gunung dan sungai itu tidak ada hubungannya dengan negeri manusia. Seperti yang dikatakan Yunwode, energi spiritual dewa di sini sangat tipis. Bai Yue mengalihkan pandangannya dan menatap Mowuji. Setelah beberapa saat, dia berkata, perkenalkan diri saya. Nama saya Bai Yue dan saya adalah seorang kultifator nakal sejati. Kau seharusnya punya nama. Seharusnya bukan hanya Rock Kultifator 2705, kan? Mowuji menganggup dan berkata, namaku Mowuji dan aku juga seorang kultifator nakal sejati. Bai Yue menjawab dengan, N, sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, karena hanya ada kita berdua di negeri manusia, bagaimana kalau begini? Aku akan menjadi kakak laki-laki dan kamu akan menjadi adik laki-laki. Tentu saja, jika Anda memiliki pertanyaan yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada saya. Mowuji berkata dengan lemah, aku tidak punya pertanyaan yang tidak ku mengerti. Aku juga tidak ingin mengakui seorang kakak senior. Negeri manusia begitu luas. Kau bisa melakukan apa yang kau mau dan aku akan melakukan apa yang aku mau. Mowuji datang ke sini untuk mencari jejak kaisar pertanian. Ini karena warisannya adalah teknik abadi. Jika Bai Yue berasal dari negeri manusia, tidak masalah jika Mowuji memanggilnya kakak senior. Bai Yue sama seperti dirinya, mereka baru saja tiba. Mowuji tidak tahu motif Bai Yue datang ke sini. Mowuji tidak ingin mengakui kakak senior yang murahan seperti itu. Seribu lima. Bai Yue mendengus dingin, jika kita tidak menetapkan aturan, bagaimana kita akan menghidupkan kembali negeri manusia. Karena kamu tidak yakin, maka mari kita bertarung. Siapapun yang menang akan menjadi kakak senior, dan yang kalah harus mendengarkan pemenangnya. Jika kau tidak bersedia, maka silakan tinggalkan negeri manusia ini. Kau ingin menghidupkan kembali negeri manusia milik Akademi Pembelajaran Nirvana? Mowuji bertanya dengan ragu. Tentu saja, jika aku tidak akan menghidupkan kembali negeri manusia, mengapa aku harus datang ke tempat terkutuk ini? Kata Bai Yue dengan penuh semangat. Pada saat ini, Mowuji yakin bahwa teknik kultivasi Bai Yue pasti berhubungan dengan teknik abadi vana. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke tanah vana tanpa alasan. Jika Bai Yue benar-benar mengolah teknik vana abadi dan ingin merevitalisasi tempat ini, itu berarti Bai Yue adalah orang yang bersyukur. Tentu saja, ada kemungkinan juga bahwa Bai Yue ada di sini untuk mencari teknik vana abadi yang sesungguhnya. Saat memikirkan hal ini, Mowuji mengangguk, tentu. Ketika Bai Yue mendengar bahwa Mowuji bersedia bertarung dengannya, dia menatap Mowuji dengan heran. Setelah beberapa saat, dia berkata, kau benar-benar bersedia bertarung denganku. Kau tidak salah dengar, aku bersedia bertarung denganmu, kata Mowuji dengan yakin. Bai Yue tidak benar-benar menyerang, dia terus menatap Mowuji. Mowuji, berapa banyak boneka dewa yang kau kalahkan di ronde ke-7? 2. Mowuji tahu apa yang ingin dikatakan pihak lain, jadi dia menjawab dengan tenang. Bai Yue berkata perlahan, apakah kau tahu berapa banyak dewa yang telah kukalahkan? Dia tidak menunggu Mowuji untuk menjawab saat dia mengambil inisiatif untuk menjawab, aku mengalahkan 6 boneka dewa. Jika aku bertarung dengan sekuat tenaga, aku mungkin bisa mengalahkan boneka dewa ke-7 dan bahkan mendapatkan tempat ke-2 dalam penilaian ini. Kau masih ingin bertarung denganku? Bai Yue tidak berbicara asal-asalan. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin benar-benar dapat mengalahkan boneka dewa tingkat 5 dewa surgawi. Namun, dia pasti akan terluka parah setelah itu. Mengalahkan boneka dewa surgawi level 5 akan menambah 30 poin. Apakah ada perbedaan? Kamu lulus? Begitu pula aku. Jika aku mengatakan bahwa aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan mampu mengalahkan 10 boneka dewa. Mowuji berkata dengan tenang. Dia tidak berbicara secara membabi buta. Dengan kemampuan ilahiyahnya, bukan tidak mungkin baginya untuk mengalahkan dewa surgawi tahap akhir jika ia mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, boneka dewa dan seorang kultifator tidak dapat dibandingkan. Bagaimanapun, boneka dewa adalah boneka. Dibandingkan dengan seorang kultifator, ia masih kurang lincah. Tidak semua boneka dewa bisa seperti dahuangnya yang sepenuhnya memiliki perasaan. Bayuye sangat marah, tetapi ia berhasil menenangkan diri. Ia tetap bersikap rasional dan berkata kepada Mowuji, Bagus sekali, sepertinya semuanya berjalan terlalu lancar bagimu untuk bertemu seseorang yang memberimu pelajaran. Kalau begitu, ambil tindakan. Mowuji menggelengkan kepalanya, Tidak, kau lah yang melakukannya. Jika aku bertindak, aku khawatir kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Haha, kau benar-benar mengatakan apa yang kukatakan. Bayuye tertawa terbahak-bahak. Dia pernah melihat orang sombong sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang sombong seperti Mowuji. Setelah tertawa terbahak-bahak, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan satu langkah, dia melintasi jarak antara dirinya dan Mowuji. Saat di udara, dia meninju. Melawan seorang yang berada di tahap dewa baru lahir menengah seperti Mowuji, dia tidak perlu menggunakan harta sihirnya. Dia hanya perlu satu pukulan. Pukulan ini untuk mengajari Mowuji bagaimana berperilaku. Sebuah wilayah yang ganas muncul. Mowuji menganggupkan kepalanya tanda setuju. Bayuye memang sangat kuat. Wilayah yang ganas dan dapat mengikat ruang itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh dewa baru lahir biasa. Kembali ke sarang domain dewa yang baru diinkubasi, tak satupun orang yang dibunuhnya dapat dibandingkan dengan Bayuye. Mowuji bahkan tidak bergerak saat pusaran airnya melesat keluar. Domain Bayuye langsung mengendur dan tidak lagi mampu menahan Mowuji. Mowuji tidak ragu-ragu saat dia melancarkan pukulan. Seni sakral, tinju penghancur domain. Itu seperti matahari yang dapat mencabik-cabik hukum kekosongan. Domain Bayuye yang awalnya longgar kini seperti bongkahan STP sekarang langsung terkoyak. Air mata dan api spasial yang mengerikan yang dapat membakar segalanya muncul di bawah tekanan energi unsur yang mengerikan. Hati Bayuye dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya, dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya dalam pukulan ini. Sekarang, dia tidak bisa lagi menahan diri karena semua energi unsurnya mengalir ke tinjunya. Ledakan. Saat energi unsur itu berbenturan, Bayuye merasa seolah-olah kekuatannya bagaikan selembar kertas di hadapan matahari yang mengerikan ini. Energi unsur yang membakar dan ganas itu mendarat di dadanya dan ia kehilangan kendali atas tubuhnya saat ia terbang ke udara. Perasaan akan kematian yang akan segera terjadi bisa dirasakan. Hati Bayuye menjadi dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan mati di sini. Tepat saat tubuhnya hendak terkoyak oleh pukulan ini, api dan energi unsur yang mengerikan itu tiba-tiba menghilang. Bayuye jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Dia menatap kosong ke dadanya yang hangus dan telanjang. Jika Mouji tidak menarik kembali pukulan itu, luka hitam hangus ini tidak akan berhenti di kulitnya. Sebaliknya, luka itu akan mencabik-cabik seluruh tubuhnya. Begitu kuat, hati Bayuye menjadi dingin. Dia yakin bahkan Jiveyan mungkin bukan tandingannya. Namun, Mouji mampu membunuhnya dengan satu pukulan. Tidak, harus dikatakan bahwa Mouji mampu membunuhnya dengan satu pukulan. Hanya saja Mouji menahan diri. Bagi seorang jenius tingkat atas seperti Bayuye, hal yang paling menakutkan dari pukulan Mouji bukanlah pukulan itu dapat membunuhnya. Melainkan Mouji dapat menariknya kembali sesuka hatinya. Ini bukan pertarungan antara manusia biasa. Ini pertarungan seni sakral. Fakta bahwa Mouji dapat menarik kembali pukulannya sesuka hati hanya berarti satu hal. Pemahaman Mouji tentang hukum langit dan bumi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia, Bayuye, kejar. Mouji, kakak senior Mo, mengapa kamu hanya menduduki peringkat ke-22? Mengapa kamu hanya mengalahkan dua boneka dewa di ronde ke-7? Setelah beberapa saat, Bayuye akhirnya tersadar. Dia menatap Mouji dengan kaget. Mouji tertawa dan berkata, aku hanya ingin masuk dalam 500 besar di negeri manusia. Mengapa aku harus berada di beberapa peringkat teratas? Bayuye merangkak dan membungkuk ke arah Mouji, terima kasih banyak, kakak senior, atas belas kasihanmu. Bayuye bagaikan seekor katak di dalam sumur. Baru sekarang aku tahu bahwa kakak senior adalah peserta terkuat dalam penilaian ini. Pada saat ini, Bayuye sepenuhnya mengerti bahwa Jiveyan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari kakak senior baru ini. Mouji menghela nafas, itu hanya sementara. Jiveyan berasal dari Gunung Penyembunyian Bintang. Sekalipun aku tidak tahu tentang Gunung Penyamaran Bintang, aku yakin itu adalah sekte tingkat puncak. Saya dapat membayangkan bahwa setelah orang seperti dia memasuki Akademi Pembelajaran Nirvana, dia akan mampu melangkah ke tahap Dewa Surgawi dengan sangat cepat. Kalau kita tidak melakukan perbaikan, jurang pemisah antara kita akan semakin besar. Setelah memasuki alam dewa, Mouji merasa kecepatan kultifasinya semakin lambat. Ini terjadi setelah dia memperoleh pencerahan tentang esensi sejati daofana. Kalau tidak, dia masih akan berlama-lama di tahap Dewa baru lahir. Kakak senior, kamu juga sedang mempelajari teknik abadi. Bayi Yue tiba-tiba bertanya. Mouji ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, benar sekali, aku juga sedang mempelajari teknik abadi. Bagi Mouji, teknik kematian abadi yang dia kembangkan benar-benar berbeda dari teknik kematian abadi yang diwariskan oleh Kaisar Pertanian. Namun, pada akhirnya, teknik abadi Kaisar Pertanian lah yang membawanya ke jalur kultifasi. Karena itulah pula ia datang ke tanah manusia. Kakak senior, aku juga sedang mengolah teknik abadi. Namun, setelah aku melangkah ke tahap Dewa baru lahir, kecepatan kultifasiku menjadi sangat lambat. Sekarang, saya telah terjebak di Naschen God Level 9 selama puluhan ribu tahun tanpa kemajuan apapun. Selama kurun waktu ini, aku telah mencari banyak Kisi Dewa. Aku bahkan menemukan Kisi Dewa Bintang 4. Namun, aku masih belum dapat memadatkan Kisi Dewa milikku untuk melangkah ke tahap Dewa Surgawi. Suara Bai Yue sangat gelisah. Mouji tahu bahwa akar spiritual Bai Yue tidak buruk. Meskipun dia tidak tahu mengapa Bai Yue memilih teknik abadi, dia bisa menebak mengapa Bai Yue tidak bisa berkembang. Teknik abadi-abadi yang asli ada bersamanya. Bai Yue mungkin sedang mengolah teknik duplikat. Mouji ragu sejenak sebelum berkata, mungkin teknik fana abadi tidak perlu memadatkan Kisi Dewa. Tidak perlu memadatkan Kisi Dewa. Lalu bagaimana caranya seseorang maju ke tahap Dewa Surgawi? Gumam Bai Yue pada dirinya sendiri. Dia tampaknya merasa bahwa jalannya menuju Dao Suram. Hanya dengan memadatkan Kisi-Kisi Dewa, akan ada kemungkinan untuk maju lebih jauh. Bai Yue memahami logika ini sejak lama. Namun sekarang, Mouji tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa panggung Dewa Surgawi tidak perlu memadatkan Kisi-Kisi Dewa. Hal ini menyebabkan dia tiba-tiba kehilangan arah. Mouji tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu apakah teknik mortal abadi Kaisar Pertanian perlu memadatkan Kisi Dewa. Namun, dia yakin bahwa Dao Mortalnya tidak perlu. Dia menduga, jika dia menyerahkan teknik fana abadi milik Sekte Tianji kepada Bai Yue, Bai Yue pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Mouji tidak bermaksud mewariskan teknik abadi kepada Bai Yue. Teknik abadi Bai Yue seharusnya merupakan teknik yang diwariskan secara pribadi oleh Kaisar Pertanian. Dia dan Bai Yue bahkan tidak saling mengenal. Mouji tidak ingin memberikan barang berharga seperti itu kepada siapapun begitu saja. Kecuali Bai Yue mendapat pengakuannya suatu hari nanti, dia tidak akan mewariskan teknik kematian abadi Kaisar Pertanian kepada Bai Yue. Bai Yue mampu melampaui sebagian besar kultifator di tahap yang sama. Meskipun ini terkait dengan teknik abadi, itu juga menunjukkan bahwa tekadnya sangat kuat. Dalam waktu singkat, dia kembali tenang. Dia mengesampingkan masalah memadatkan Kisi Dewa. Dia berkata kepada Mouji, kakak senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saluran penyimpanan roh Mouji telah menyebar ke sekeliling. Setelah menyelidiki situasi di negeri Vana, dia berkata, neraka pada dasarnya tidak kekurangan energi spiritual. Itu karena bahkan tidak ada susunan pengumpul roh di sini. Nanti, aku akan memasang susunan pengumpul roh. Tempat ini akan menjadi tempat kultifasi. Berkultifasi di Akademi Pembelajaran Nirvana, Mouji tidak perlu khawatir orang akan menemukannya jika ia menyerap terlalu banyak energi spiritual dewa. Kakak senior Mo, aku baru saja naik pangkat menjadi master arai dewa kelas 4. Bagaimana kalau kita memasang arai pertahanan dan arai pengumpul roh secara bersamaan? Bai Yue masih sangat percaya diri dengan Dao arainya. Mouji menepuk bahu Bai Yue dan berkata, aku bisa memasang susunan pertahanan sendiri. Bantu aku dengan sesuatu terlebih dahulu. Aku punya beberapa teman di kota Nirvana Dao. Bawa mereka ke sini dan mereka bisa berkultifasi di sini. Negeri manusia berbeda dengan tempat lainnya. Jika Mouji bergabung dengan tempat lain, dia akan memerlukan persetujuan atasannya untuk membawa orang masuk. Di negeri manusia, hanya ada dia dan Bai Yue. Sekarang Bai Yue telah mengakui dia sebagai kakak laki-lakinya. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Kakak senior seharusnya menjadi master arai dewa kelas 4, kan? Bai Yue mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Mouji mengangguk, benar sekali. Aku adalah master arai dewa kelas 4. Bai Yue tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, kakak senior, kita berdua adalah master arai dewa kelas 4. Aku punya cara untuk memasang arai dewa kelas 5. 1006. Bisakah master arai dewa kelas 4 memasang arai dewa kelas 5? Mouji menatap Bai Yue dengan kaget. Dia seharusnya bisa menghancurkan susunan dewa kelas 5, tetapi dia benar-benar tidak bisa memasang susunan dewa kelas 5 sebagai master susunan dewa kelas 4. Ini bukan masalah kemampuan, tetapi pengetahuan. Dia belum mempelajarinya, tetapi Anda memintanya untuk mengikuti ujian. Kalau dia tidak berhasil pada menit terakhir, bagaimana dia bisa melakukannya? Benar sekali, aku juga seorang master susunan dewa tingkat 4, tetapi aku dapat memasang susunan dewa tingkat 5. Kakak senior, apakah kamu tahu bagaimana aku berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana? Bai Yue bertanya dengan serius. Mouji menjawab, kamu bilang kamu bisa membunuh boneka dewa kelas 4 jadi kukira kamu berpartisipasi dalam penilaian melalui duel. Namun, aku punya pertanyaan. Pertanyaan Mouji adalah bagaimana Bai Yue memperoleh token Giyok penilaian. Aliansi penggarap nakal pastinya tidak akan memberikan token Giyok itu kepada Bai Yue. Bai Yue tertawa, kakak senior salah menebak. Aku adalah seorang master smith dan aku memperoleh kehormatan master smith di Menara Kehormatan Dao Peralatan. Setelah itu, aku memperoleh kualifikasi untuk berpartisipasi dalam penilaian. Kau bisa menempa perlengkapan dewa tingkat menengah. Mouji menatap Bai Yue dengan kaget. Sampai sekarang, dia masih belum bisa menempa perlengkapan dewa tingkat menengah, tetapi Bai Yue ternyata bisa menempa perlengkapan dewa tingkat menengah. Dao Peralatan Dewa tidak memiliki Raja Peralatan Dewa. Mereka yang dapat menempa peralatan dewa tingkat rendah adalah master smith, sedangkan mereka yang dapat menempa peralatan dewa tingkat menengah adalah master smith. Dahulu kala, perlengkapan dewa juga dibagi menjadi sembilan tingkatan. Setelah itu, muncullah peralatan dewa tingkat puncak dan bahkan harta karun ajaib yang melampaui peralatan dewa tingkat puncak. Dengan demikian, peralatan dewa terbagi menjadi peralatan tingkat tinggi, tingkat menengah, tingkat rendah, dan tingkat puncak. Bai Yue mengangguk, Benar sekali. Aku tidak hanya bisa menempa perlengkapan dewa tingkat menengah, aku bahkan bisa menempa perlengkapan dewa tingkat menengah yang mendekati tingkat tinggi. Kalau bahannya bagus dan keberuntunganku sangat baik, aku bahkan bisa menempa perlengkapan dewa yang tingkatnya hampir tinggi. Kakak senior, biar ku beritahu. Selama kau menempa semua bendera susunan dari susunan pertahanan kelas 4 hingga perlengkapan dewa kelas menengah, kau juga dapat membangun susunan sirkulasi energi unsur di inti susunan itu. Kemudian, di inti susunan, ia akan membangun susunan sirkulasi energi vital. Kemudian, susunan pertahanan kelas 4 akan ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Ini adalah pengalaman yang saya peroleh setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya. Ada cara seperti itu. Mau Uji bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah menggunakan cara ini sebelumnya. Namun, dia tidak menyempurnakan semua arai flag menjadi Magical Weapons. Sebagai gantinya, dia mengganti beberapa arai core dan arai base dengan Magical Weapons. Dengan cara ini, defensif arai akan lebih aman. Melihat Mau Uji tampaknya mempertimbangkan kemungkinannya, Bai Uji langsung mengeluarkan setumpuk bendera susunan harta karun ajaib dan mulai memasangnya. Dalam waktu singkat, Bai Uji memasang susunan sirkulasi energi unsur. Setelah memasang susunan itu, Bai Uji berkata, Kakak senior, lihatlah. Ini adalah susunan sirkulasi unsur. Mau Uji akhirnya mencapai suatu pemahaman. Dan, metode Bai Uji memang unik. Itu tidak berarti bahwa ia telah menyempurnakan semua bendera arai menjadi harta karun ajaib. Hanya arai sirkulasi energi unsur ini saja sudah cukup untuk meningkatkan mutu semua arai pertahanan. Memang, selalu ada seseorang yang bisa diajar. Bai Uji telah memberinya pelajaran, yang memungkinkan arai dao miliknya naik ke tingkat yang sama sekali baru. Walaupun metode pendirian defensa arai ini merupakan metode seorang tiran lokal, namun itu sangatlah berharga. Terima kasih, Bai Uji. Kalau begitu, mari kita mulai memasang susunan pertahanan sekarang. Mau Uji menepuk bahu Bai Uji sambil memberi hormat pada adiknya ini. Setelah susunan pertahanan terpasang, dia memberikan teknik fana abadi kepada Bai Uji. Pengetahuan tentang arai dao ini jelas telah dikumpulkan oleh Bai Uji selama bertahun-tahun. Terutama untuk arai sirkulasi energi elemental. Arai ini seharusnya lebih efektif jika digunakan pada arai pengumpul roh. Apa yang paling tak ternilai? Pengetahuan adalah yang paling tak ternilai. Dengan bakat yang dimiliki Bai Uji, jika dia tidak terjebak di tahap dewa baru lahir sembilan, dia mungkin telah mencapai tahap raja dewa. Selama kurun waktu ini, dia menggunakan seluruh waktunya untuk mempelajari dao peralatan dan dao susunan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Bai Uji mampu memperoleh tempat keempat. Mau Uji dan Bai Uji bekerja sama untuk menyusun kembali susunan pertahanan tanah manusia. Sejumlah bendera susunan peralatan dewa tingkat menengah ditempa oleh Bai Uji. Setelah itu, bendera-bendera itu dikirim ke dalam susunan pertahanan oleh Mau Uji. Dengan bekerja samanya, barisan pertahanan negeri manusia berubah hari demi hari. Sepuluh hari kemudian, barisan pertahanan dan barisan pengumpul roh dipasang kembali. Energi spiritual dewa yang pekat dari dunia luar pun tersapu masuk. Dalam sekejap, negeri manusia tampak dipenuhi kehidupan. Kakak senior, kita berhasil. Bahkan seorang raja dewa akan membutuhkan waktu setengah hari untuk menyerang susunan pertahanan ini. Bai Uji menatap susunan pertahanan itu dan merasa sangat gembira. Akan menjadi lelucon jika seorang raja dewa menyerang barisan pertahanan tanah manusia di Akademi Pembelajaran Nirvana. Tepat saat mereka berdua mengira tidak akan ada yang menyerang barisan pertahanan itu, barisan pertahanan yang baru saja mereka pasang malah diserang. Mau Uji dan Bai Uji mendarat di pintu masuk formasi pertahanan pada saat yang sama. Ketika formasi pertahanan terbuka, seorang ahli dewa dunia berdiri di depannya. Kultifator ini mengenakan jubah di Aken Akademi Pembelajaran Nirvana. Jelas, dia adalah di Aken Akademi Pembelajaran Nirvana. Senior, mengapa kau menyerang barisan pertahanan negeri manusiaku? Mau Uji mengepalkan tangannya dan bertanya dengan sopan. Di Aken ini tidak mengandalkan kultifasinya yang lebih tinggi untuk menekan Mau Uji dan Bai Uje. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, kalian berdua baru saja tiba di Akademi Pembelajaran Nirvana. Saya yakin kalian belum melihat aturan terperinci Akademi Pembelajaran Nirvana, kan? Mau Uji bertanya dengan ragu, bukankah hanya ada satu aturan? Di Aken itu terkeke, itulah sikap Akademi Pembelajaran Nirvana terhadap murid-muridnya. Aturan-aturan tersebut merujuk pada beberapa aturan dalam Akademi Pembelajaran Nirvana. Salah satu aturannya adalah tidak seorang pun diizinkan untuk sembarangan memasang susunan pengumpul roh di Nirvana Learning Academy. Bai Uje juga bertanya dengan heran, tanpa susunan pengumpul roh, kita tidak akan bisa berkultifasi di sini. Di Akon itu berkata dengan tenang, kamu bisa keluar dan mengambil urat spiritual dewa milikmu sendiri dan menanamkannya di sini. Jika Anda benar-benar ingin memasang susunan pengumpul roh, maka Anda dapat berpartisipasi dalam perang sumber daya Nirvana Learning Academy yang terjadi setiap 100 tahun sekali. Nirvana Learning Academy tidak hanya memiliki banyak urat nadi spiritual dewa tingkat puncak, tetapi juga memiliki energi spiritual tanah dewa, alam rahasia, dan segala macam pil dewa tingkat puncak. Mau uji sampai pada satu pemahaman, kita berdua adalah murid dewa baru, jadi bagaimana kita akan berpartisipasi dalam perang sumber daya ini? Diakan itu terkekeh? Kalau begitu, kalian berdua harus bergegas dan maju ke tahap dewa surgawi. Dalam perang sumber daya Akademi Pembelajaran Nirvana, kultivasi peserta tidak boleh melampaui tahap dewa surgawi. Tidak mengherankan mengapa para murid yang masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana tidak perlu khawatir tentang kemana harus pergi. Jadi sumber daya kultivasi dari berbagai kekuatan di Akademi Pembelajaran Nirvana semuanya ada pada para murid yang baru direkrut ini. Bolehkah aku bertanya kapan babak selanjutnya dari perang sumber daya? Bayuwe sudah menggosok kedua telapak tangannya. Masih ada 10 tahun dan 3 bulan. Setelah diakan ini menjawab Bayuwe, dia berkata dengan nada serius, susunan pengumpul roh yang kalian pasang adalah susunan dewa kelas 4. Kalian harus segera berhenti. Pertama kali adalah saat kamu baru masuk Nirvana Learning Academy. Izinkan aku mengingatkanmu bahwa jika terjadi kedua kalinya, kamu akan dikeluarkan dari Nirvana Learning Academy. Setelah diakan itu pergi, Moji dan Bayuwe saling berpandangan. Nirvana Learning Academy mungkin aman, tetapi mungkin bukan surga untuk berkultivasi. Moji akhirnya mengerti mengapa Akademi Pembelajaran Nirvana mampu berdiri tegak di benua dewa begitu lama. Persaingan semacam ini akan menyebabkan berbagai kekuatan di Akademi Pembelajaran Nirvana bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka mengendur, mereka akan diinjak-injak oleh kekuatan lain. Bagi kekuatan seperti Sekte Vana Abadi yang tidak memiliki siapapun selama bertahun-tahun, itu mungkin merupakan kekuatan terlemah di Akademi Pembelajaran Nirvana. Kenyataannya, dugaan Moji benar. Jika bukan karena Jalan Dau Kaisar Pertanian yang mewakili arah Dau Agung, Tanah Tandus Akademi Pembelajaran Nirvana ini akan diambil alih. Kakak senior, awalnya aku bermaksud mencari kesempatan untuk maju ke tahap Dewa Surgawi sebelum menghidupkan kembali negeri manusia. Dari kelihatannya, tanah manusia tidak memiliki kesempatan untuk maju ke tahap Dewa Surgawi. Aku bermaksud untuk keluar dan maju ke tahap Dewa Surgawi sebelum kembali. Ekspresi Bayi Yue sedikit muram. Dengan itu, Bayi Yue sepertinya teringat sesuatu. Dia mengeluarkan tiga token Giyok dan menyerahkannya kepada Moji. Ini adalah token Giyok bagi tiga Raja Dewa untuk memasuki sungai Nirvanik guna berkultivasi dan mendengarkan Dewa Persatuan membahas Dau. Kamu dapat melelangnya dan kristal Dewa atau urat spiritual Dewa yang kamu dapatkan dapat ditanam di tanah manusia. Moji tidak ragu-ragu saat menerima token Giyok dari Bayi Yue dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia tersenyum dan berkata, Aku akan menyimpan token Giyok itu. Kamu tidak punya waktu untuk menjualnya sekarang. Ini karena Anda tidak perlu meninggalkan Nirvana Learning Academy untuk mencari kesempatan untuk maju ke tahap Dewa Surgawi. Anda akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di sini. Melihat ekspresi heran Bayi Yue, Moji mengambil sebuah kotak kayu dan menyerahkannya kepada Bayi Yue. Lihatlah ini. Bayi Yue membuka kotak kayu itu dengan ragu. Tangannya gemetar dan dia hampir menjatuhkan kotak kayu itu. Namun, pada saat berikutnya, dia mengencangkan genggamannya pada sebuah buku di dalam kotak kayu. Ini adalah teknik abadi sejati yang ditinggalkan oleh Kaisar Pertanian. Bayi Yue bahkan bisa merasakan tangannya gemetar. Sejak dia mulai mengolah teknik abadi, dia selalu bermimpi untuk memperoleh teknik ini. Namun, setiap kali dia bangun, dia akan menyadari bahwa dia sedang bermimpi. Moji menepuk bahu Bayi Yue. Tidak buruk, ini adalah teknik abadi yang sebenarnya. Apakah Anda tidak punya waktu setahun untuk berkultivasi di tanah energi spiritual dewa? Masuk dan bercocok tanam. Setelah Anda maju ke tahap Dewa Surgawi, Anda dapat bertarung demi sejumlah sumber daya kultivasi untuk tanah manusia. Bayi Yue sudah memaksa dirinya untuk tenang. Dia dengan hati-hati menyimpan teknik abadi ke dalam kotak diok sebelum menoleh ke Moji. Kakak senior, tidak, mulai hari ini dan seterusnya, Wuji adalah saudara terdekatku, Bayi Yue. Aku akan melihat teknik abadi ini terlebih dahulu. Setelah aku naik ke tahap Dewa Surgawi, aku akan mengembalikannya kepadamu. Moji terkekeh. Tidak perlu mengembalikannya padaku. Kau bisa menggunakan teknik ini sebagai gantinya. Sebelum Bayi Yue sempat bertanya, Moji melanjutkan. Meskipun aku sedang mengolah teknik abadi, itu bukanlah teknik abadi Kaisar Pertanian. Mendengar bahwa Moji tidak mengolah teknik abadi Kaisar Pertanian, Bayi Yue menjadi cemas. Dia buru-buru berkata, Wuji, teknik abadi Kaisar Pertanian diciptakan oleh Kaisar Pertanian. Jika kamu tidak mengolah teknik abadi Kaisar Pertanian, pasti ada kekurangannya. Bayi Yue tidak lagi memanggil Moji sebagai kakak senior. Sebaliknya, ia memanggil Moji sebagai Wuji. Sejak Moji mewariskan teknik abadi kepadanya, ia memperlakukan Moji sebagai kakak terbaiknya. 1007. Moji berkata dengan sungguh-sungguh, Bayi Yue, akar spiritualmu sangat bagus jadi aku tidak akan membujukmu. Sebenarnya, teknik abadi Kaisar Pertanian juga memiliki kekurangan. Hanya saja, saya tidak tahu apakah kekurangan ini akan memengaruhi Anda. Jika kau bersedia, kau dapat beralih ke teknik fana abadi milikku. Wuji, aku tahu aku tidak bisa membujukmu. Namun, saya telah memutuskan untuk mengembangkan teknik abadi Kaisar Pertanian. Saya telah terjebak di tingkat dewa baru lahir 9 terlalu lama. Oleh karena itu, saya sangat ingin menerobos ke tahap dewa surgawi. Aku akan menyerahkan urusan tanah manusia kepadamu. Aku harus pergi ke tanah energi spiritual dewa untuk berkultivasi. Bayi Yue tidak ragu untuk menolak saran Moji. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa kultivasi Moji lebih rendah darinya. Bahkan jika kultivasi Moji lebih tinggi darinya, berapa banyak jenius seperti Kaisar Pertanian yang ada di dunia ini. Moji mungkin lebih kuat darinya tetapi itu tidak berarti bahwa Moji dapat melampaui seorang jenius tak tertandingi seperti Kaisar Pertanian. Bolehkah aku bertanya apakah Daofren Bayi Yue ada di sekitar? Suara lain terdengar dari luar barisan pertahanan. Susunan pengumpul energi telah disegel jadi siapa yang bisa menemukannya? Moji membuka barisan pertahanan dengan ragu. Orang yang berdiri di luar tanah manusia adalah orang yang dibenci Moji, Aorong. Moji juga mengenali orang yang berdiri di samping Aorong. Dia adalah dewa Raja White Saking dari klan Aorong. Aorong berpura-pura tidak melihat Moji. Dia tersenyum dan berkata kepada Bayi Yue, teman Dao Bayi Yue, aku disini untuk memberimu beberapa keuntungan. Bayi Yue sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, teman Dao Ao, aku sudah bergabung dengan negeri manusia dan aku tidak akan pergi kemanapun lagi. Di masa depan, aku akan memasuki kultivasi terpencil selama setahun. Aku hanya bisa mengecewakan niat baik Daofren Ao. Aorong melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku disini bukan untuk mengundangmu bergabung dengan negeri manusia. Bukankah kau memiliki tempat bagi tiga raja dewa untuk memasuki Sungai Nirvanik. Saya disini untuk membelinya dengan harga tinggi. Anda harus tahu bahwa penempatan ini tidak berguna bagi Anda. Berikan aku harga yang tinggi dan aku akan berhutang budi padamu. Bayi Yue berkata dengan tenang, maaf, tapi masalah ini diputuskan oleh kakak seniorku. Aku akan memasuki kultivasi terpencil sekarang. Kalian berdua, silakan. Kakak seniormu, Aorong mengulangi dengan ragu. Namun, Bayi Yue tampaknya tidak punya niat untuk menjawab. Mauji melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua, silakan maju. Aku akan menutup barisan pertahanan. Kamu adalah kakak laki-laki Bayi Yue. Tatapan mata dewa Raja White sejelas tak tertandingi oleh Aorong. Saat mendengar kata-kata Mauji, dia tahu bahwa Mauji bisa jadi adalah kakak laki-laki Bayi Yue. Ya, saya tidak bermaksud menjual piring Giyok Sungai Nirvana ini. Jika kalian berdua tertarik, Anda dapat melihat lelang kota Nirvana Dao. Meskipun Mauji tidak ingin terus menyinggung klan Ao, dia sangat jelas bahwa jika dia tidak mengeluarkan mereka. Ia lebih memilih menghancurkan token Giyok Raja Dewa Sungai Nirvanik milik klan Ao. Mungkinkah kalian berdua berniat untuk mengurung diri di sini selama sisa hidup kalian? Nada bicara Dewa Raja White sej terdengar dingin. Dia, seorang Raja Dewa, secara pribadi datang ke sini untuk membeli token Giyok dari semut dewa baru lahir. Ini sudah memberi klan Ao banyak muka. Namun, kedua semut ini bahkan tidak terburu-buru menyambut mereka dan menyerahkan token Giyok. Sebaliknya, mereka bahkan berani berbicara dengan cara seperti itu. Pada kenyataannya, God King White sej percaya bahwa setelah dia, seorang God King, datang ke sini untuk menyatakan perlindungan klan Ao terhadap dewa baru, Bayu'e seharusnya mengambil inisiatif untuk menyerahkan token Giyok. Bahkan jika dia menawarkan kristal dewa atau barang lainnya, Bayu'e seharusnya tetap sopan dan bijaksana. Perbedaan antara seorang Raja Dewa dan seorang dewa baru, perbedaan antara seorang kultifator nakal dan klan Ao-nya tidak dapat dihitung. Apakah masuk ke Nirvana Learning Academy berarti terbebas dari kekhawatiran. Itu cara berpikir orang bodoh. Mouji berkata dengan tenang, ini adalah masalah antara kakak senior dan adik juniorku. Aku tidak berani menyusahkan kalian berdua. Bagus sekali. Raja Dewa White menatap dingin ke arah Mouji sebelum berbalik untuk pergi. Ao-Rong juga melirik Mouji dengan dingin. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kamu akan segera menyadari bahwa kamu hanya bisa bertahan hidup di Akademi Pembelajaran Nirvana. Mouji, apakah kamu pernah menyinggung Ao-Rong sebelumnya? Bayu'e mampu mencapai posisinya saat ini sebagai seorang kultifator nakal. Tentu saja, dia bukan orang biasa. Dia bisa tahu bahwa Ao-Rong tampaknya menyimpan dendam terhadap Mouji. Mouji terkekeh. Ia melihat keluar dan berkata, klan Ao ingin membunuhku. Dulu, jika bukan karena temanku, aku pasti sudah berubah menjadi tumpukan tulang. Bayu'e menarik nafas dan berkata perlahan, Mouji, aku akan mengasingkan diri di tanah energi spiritual dewa. Aku tidak akan keluar sebelum aku melangkah ke tahap dewa surgawi. Dia sangat jelas bahwa meskipun dia dan Mouji tak terkalahkan di panggung yang sama, mereka tetap saja semut di antara semut di sini. Mouji mengangguk, kamu bisa pergi dan berkultifasi terlebih dahulu. Aku juga akan melakukan perjalanan ke kota Nirvana Dao. Akademi pembelajaran Nirvana memang sangat santai. Ketika Mouji meninggalkan Akademi pembelajaran Nirvana, dia bahkan tidak mengajukan satu pertanyaan pun. Namun, Mouji sangat jelas bahwa ada beberapa keinginan spiritual pada dirinya. Dengan kata lain, meskipun Nirvana Learning Academy tampak sangat santai di permukaan, setiap gerakan kecil di sini akan ketahuan. Hal ini juga membuat Mouji memiliki kesan yang baik terhadap Akademi Pembelajaran Nirvana. Saat berada di negeri manusia, dia tidak merasakan tekanan apapun atau merasa diawasi. Jelas, Nirvana Learning Academy akan melindungi privasi kekuatan apapun. Sebelumnya, Mouji memasuki Akademi Pembelajaran Nirvana setelah lulus penilaian. Kemudian, ia memasuki alun-alun Akademi Pembelajaran Nirvana melalui jalan emas. Sekarang setelah Mouji keluar dari Akademi Pembelajaran Nirvana, dia dapat merasakan betapa luas dan megahnya Akademi Pembelajaran Nirvana. Di udara di atas Nirvana Learning Academy, ada empat kata emas besar, Nirvana Learning Academy. Ada tangga emas samar selebar puluhan meter yang membentang dari area terluar hingga ke kedalaman Nirvana Learning Academy. Di area terluar Nirvana Learning Academy, ada sungai besar yang lebarnya ratusan meter. Yang mengejutkan Mouji adalah ada juga tiga kata yang mengambang di atas sungai ini, Sungai Nirvana. Sungai Nirvana adalah nama yang baru-baru ini didengar Mouji. Sungai ini seharusnya adalah sungai Dao. Mungkinkah itu seperti parit di luar Akademi Pembelajaran Nirvana? Seharusnya tidak sesederhana itu. Mouji tidak terus memikirkannya. Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Di atas sungai Nirvana, terdapat sebuah jembatan lengkung batu. Setelah melewati jembatan lengkung batu tersebut, terdapat pula jalan setapak dari batu biok putih yang lebarnya puluhan meter. Mouji sangat jelas tentang jalan ini. Jalan ini mengarah langsung ke kota Nirvana Dao. Jarak antara Nirvana Learning Academy dan Nirvana Dao City pastinya aman. Saat itu, Luoyu ingin membunuh Mouji, tetapi dia hanya bisa mengikuti Mouji keluar dari kota Nirvana Dao. Dia baru akan bertindak setelah Mouji meninggalkan Akademi Pembelajaran Nirvana. Bahkan Raja Dewa Lingkaran Besar tidak akan berani bertindak dalam Akademi Pembelajaran Nirvana. Meskipun Mouji telah menyinggung Luoyu dari aliansi Kultifator Nakal dan Raja Dewa dari Klan Ao, dia masih bisa tiba di kota Nirvana Dao dengan selamat. Uji, aku sudah lama menunggumu. Saat Mouji melangkah masuk ke God Joyer's House, Cikun datang menyambutnya. Mengikuti di belakang Cikun adalah Yuchuo yang bercadar. Melihat Cikun dan Yuchuo, Mouji sangat senang. Cikun dan Yuchuo dapat dianggap sebagai temannya. Cikun dan Yuchuo pernah menolongnya sebelumnya. Meskipun dia memberi mereka beras embun hijau kualitas tinggi, itu tidak terlalu berarti. Kakak Cikun, kakak senior Yuchuo, ayo masuk dulu. Mouji tidak yakin mengapa Cikun dan Yuchuo mencarinya. Dia yakin bahwa mereka berdua tidak tahu bahwa dia memiliki token Giyokuawasan Raja Dewa. Saat kembali ke kediamannya, Cibing sudah keluar dari pengasingannya. Melihat Mouji masuk, dia terkekeh dan berkata, Mouji, selamat karena telah masuk Akademi Pembelajaran Nirvana. Cikun, Dahuang, Suwai Guo dan kawan-kawan segera berlari keluar. Mouji berkata, Kali ini, aku di sini untuk membawa kalian semua ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Paling tidak, tidak ada yang berani mengganggu kita saat kita berkultivasi di Akademi Pembelajaran Nirvana. Cibing mengangguk, Benar sekali. Setelah menjadi kultivator nakal selama bertahun-tahun, meskipun aku terus meningkatkan seni sakralku, aku belum mampu secara diam-diam memperoleh seni dao milikku sendiri. Kali ini, aku menikmati kejayaanmu. Aku akan dapat memasuki Akademi Pembelajaran Nirvana dengan tenang selama beberapa tahun. Baru sekarang Cikun tahu bahwa ada seorang ahli Raja Dewa di antara teman-teman Mouji. Dia tersipu malu karena penilaiannya sendiri. Kembali ketika dia berteman dengan Mouji, itu sepenuhnya karena Mouji tahu cara menanam beras Green Dew. Pada akhirnya, mereka menjadi teman karena mereka rukun dengan Mouji. Dia masih tidak tahu bahwa alasan mengapa Cibing menjadi Raja Dewa adalah karena Mouji meramu Pil Dewa Tingkat 5, Pil Giyok Dewa. Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan setenang dan semalu seperti sekarang. Setelah buru-buru menyapa Cibing, Cikun berkata kepada Mouji dengan canggung, Wuji, aku tidak membantu urusan di Sekte Dewa Langit Tinggi. Aku benar-benar minta maaf karena kau hampir ditangkap kembali ke Sekte Dewa Langit Tinggi. Mouji tersenyum santai dan berkata, Saudara Cikun tidak memberitahuku tentang penyamaranku. Aku berterima kasih atas kebaikanmu. Segala hal lainnya hanyalah masalah kecil. Lagi pula, jika bukan karena bantuan kakak senior Yu dan kakak Cikun di kota Hai Firmamen, aku mungkin sudah dibunuh oleh klan Ao. Mouji benar-benar bersyukur bahwa Cikun sengaja tidak mengungkapkan penampilan aslinya. Kalau tidak, dia pasti sudah menjadi sasaran Renfei di Menara Kehormatan Pildao. Mouji selalu mengingat bantuan Cikun dan Yu Chuo di kota Hai Firmamen. Adik Mudamo, apakah kamu bersiap untuk memasuki Akademi Pembelajaran Nirvana setelah mencapai tahap Dewa Surgawi sebelum keluar? Yu Chuo merasa bahwa Mouji sedikit berbeda. Kenyataannya, firasatnya benar. Sebelumnya, Mouji terlihat sangat biasa di Ping Fan. Namun, ia sebenarnya lulus penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana dan menduduki peringkat ke-22. Mouji tersenyum, saya punya tiga tempat bagi Raja Dewa untuk memasuki Sungai Nirvanik dan mendengarkan Dewa Kesatuan membahas Dao. Saya siap melelang tempat-tempat ini di kota Dao Nirvana dan mendapatkan beberapa urat spiritual dewa. Pada saat ini, Mouji sangat jelas betapa berharganya penempatan bagi Raja Dewa untuk memasuki Sungai Nirvanik. Dia yakin tidak akan menjadi masalah untuk melelang beberapa urat spiritual dewa. Kalau saja dia tidak memiliki urat nadi spiritual dewa, dia tidak akan bisa berkultivasi di negeri manusia. Apa? Cikun dan Yuchuo berdiri dengan gelisah. Yuchuo hampir saja menurunkan cadarnya, adik Mo, kamu bilang kamu punya tempat bagi Raja Dewa untuk memasuki Sungai Nirvanik. Suaranya bergetar. Jelas, dia peduli dengan penempatan ini. 1008. Ya, Mouji tidak pernah bermaksud menyembunyikan hal ini dari Cikun dan Yuchuo. Cepat atau lambat, Yuchuo dan Cikun akan mengetahui bahwa dia akan menawar untuk mendapatkan slot Nirvanik River. Reaksi Yuchuo dan Cikun sesuai dengan harapan Mouji. Jika Sekte Dewa Langit Tinggi tidak menginginkan posisi ini, mereka tidak akan terlalu peduli dengan penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Adik muda Mo, aku tahu aku tidak seharusnya mengatakan ini. Namun, aku sangat berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki Sungai Nirvanik. Ini bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk kakek buyutku. Yuchuo membungkuk ke arah Mouji sebelum melanjutkan, saat itu, klan Yuku mengalami musibah. Demi menyelamatkan ibuku, kakek buyutku merusak fondasi daunnya. Sungai Nirvanik tidak hanya memungkinkan seseorang untuk bersentuhan dengan tahap Dewa Kesatuan, tetapi juga dapat memperbaiki fondasi daun seseorang yang rusak. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Yuchuo buru-buru mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mouji. Adik Mo, benda yang paling berharga di tubuhku adalah urat nadi spiritual Dewa Tingkat Puncak ini. Itu peninggalan kakek buyutku. Aku tahu bahwa urat spiritual Dewa Tingkat Puncak tidak akan dapat ditukar dengan slot seperti itu. Namun, aku tidak memiliki apapun yang lebih berharga dari ini. Mouji menerima cincin penyimpanan yang diberikan Yuchuo kepadanya. Ia mengeluarkan token Giyok dan menyerahkannya kepada Yuchuo, kakak senior Yu, aku seharusnya tidak menerima barang-barangmu. Hanya saja, tanah manusia tidak memiliki energi spiritual Dewa. Aku perlu menanamkan beberapa pembuluh darah spiritual Dewa. Jika tidak, memasuki negeri manusia sama saja dengan duduk diam saja. Ketika Cikun mendengar bahwa Mouji memiliki token Giyok bagi Raja Dewa untuk memasuki Sungai Nirvanik, ia ingin meminta satu kepada Mouji. Namun, setelah Yuchuo meminta token Giyok kepada Mouji, ia terdiam. Sekte Dewa Langit Tinggi memang sangat membutuhkan token Giyok tersebut. Namun, tidak hanya ada ikatan antara Sekte Dewa Langit Tinggi dan Mouji, ikatan itu juga tidak kecil. Satu-satunya hal yang melegakan adalah bahwa sebelum itu, simpul itu tidak berkembang menjadi celah yang sesungguhnya. Cikun benar-benar tidak sanggup meminta Mouji untuk menerima sejumlah keuntungan atau memberikan token Giyok lain untuk Sungai Nirvanik ke Sekte Dewa Cakrawala Tinggi miliknya. Uji, apakah kau akan melelang dua token Giyok yang tersisa? Cikun ragu-ragu sebelum bertanya. Mouji mengangguk, ya. Jika saudara Cik membutuhkannya, aku tidak akan ragu untuk memberikannya kepadamu. Namun, token Giyok ini bukan milikku sendiri. Aku punya adik laki-laki di negeri manusia. Jika saudara Cikun menginginkan token Giyok untuk Sekte High Firmament Divine, maafkan aku karena tidak dapat membantumu. Tidak perlu bersikap sopan. Dia berteman dengan Cikun, tetapi dia tidak berteman dengan Sekte Dewa Langit Tinggi. Jika bukan karena kewaspadaannya, dia mungkin tidak dapat mengikuti ujian dan akan dibawa kembali ke Sekte tersebut. Jika dia dibawa pergi oleh Sekte Dewa Cakrawala Tinggi, orang bisa membayangkan nasibnya yang tragis. Kalau begitu, aku akan mengundang seseorang dari Sekteku untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Aku ingin tahu. Tanya Cikun. Mau Uji tersenyum? Tentu saja. Bagiku, semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan, semakin baik. Yuchuo, yang sangat gembira saat menerima token Giyok itu, menjadi jauh lebih tenang. Dia menyimpan token Giyok itu dan berkata kepada Mau Uji, Adik Mo, ku dengar kau ingin menanamkan pembuluh darah spiritual di tanah manusia. Meningkatkan energi spiritual dewa di negeri manusia. Mau Uji menjawab, Ya. Karena keterbatasan Akademi Pembelajaran Nirvana, energi spiritual dewa di tanah manusia sangat tipis. Tidak ada cara untuk berkultivasi. Yuchuo menggelengkan kepalanya dan berkata, Adik Mo, aku khawatir kamu telah tertipu. Kalau tidak salah, para diaken Akademi Pembelajaran Nirvana berkata, kalau ingin berkultivasi di negeri vana, harus menanamkan urat nadi spiritual dewa sendiri. Ya, benar. Mau Uji menganggupkan kepalanya dengan ragu. Yuchuo menghela nafas, ini memang dapat meningkatkan energi spiritual dewa. Namun, aku yakin bahwa urat nadi spiritual dewa Anda akan habis dalam waktu kurang dari setahun. Tak peduli berapa banyak pembuluh darah spiritual dewa yang kau tanamkan, hasilnya tetap sama. Ini karena urat spiritual dewa Anda akan tersapu oleh susunan pengumpul roh di sekitarnya. Anda tidak akan dapat menghentikannya. Sebelumnya, ada orang yang punya ide yang sama seperti Anda. Setelah memasuki tanah manusia, mereka mulai menanamkan pembuluh darah spiritual dewa dalam jumlah besar sehingga mereka bisa membawa orang ke Akademi Pembelajaran Nirvana untuk berkultivasi. Namun, tidak ada yang mampu bertahan selama setahun. Ini karena setelah setahun, tidak peduli berapa banyak pembuluh darah spiritual dewa yang ada, mereka akan tersapu oleh susunan pengumpulan Roh Akademi Pembelajaran Nirvana. Mengapa itu terjadi? Mau Uji sedikit terkejut. Jika memang begitu, bagaimana dia akan membawa Cibing dan kawan-kawan untuk berkultivasi? Yuchuo melanjutkan, sebenarnya, tanah manusia juga dikenal sebagai tanah penyebaran elemen. Bahkan jika Anda memasang susunan pengumpul roh di sini, energi spiritual yang terkumpul tidak akan dapat digunakan untuk kultivasi. Ini karena energi spiritual dewa yang terkumpul di sini tidak memiliki hukum daul langit dan bumi. Tentu saja, ada satu pengecualian. Mereka adalah mereka yang mengolah teknik abadi. Tahukah kamu mengapa Land of Mortals menjadi yang terbesar di Nirvana Learning Academy? Karena ini adalah tanah penyebaran elemen. Kala itu, Kaisar Pertanian memilih tanah manusia. Bahkan jika ia tidak memasang susunan pengumpul roh, ia masih akan mampu menyerap energi spiritual dewa di sekitarnya dengan gila-gilaan. Karena hal inilah Kaisar Pertanian tidak begitu populer di Akademi Pembelajaran Nirvana. Mau Uji terdiam. Jika Kaisar Pertanian bisa bercocok tanam di tanah manusia, dia pasti juga bisa. Cibing dan Cicuan tidak bisa. Melihat Mau Uji tidak berbicara, Yuchuo melanjutkan, setelah itu, semakin banyak pengikut di negeri Vana. Kekuatan lain mulai memasang susunan pertahanan untuk mencegah energi spiritual dewa memasuki negeri Vana. Saat itu, Dao Arai Kaisar Pertanian mencapai kesuksesan besar. Dikabarkan bahwa dia sudah menjadi Raja Arai Dewa kelas 6. Dia bahkan dapat memasang Arai Dewa kelas 7. Dia memikirkan sebuah ide untuk memasang sembilan elemen dewa yang melebihi batas. Setelah susunan ini dipasang, tanah manusia tidak hanya akan menjadi tempat terbaik di Akademi Pembelajaran Nirvana untuk menyerap energi spiritual dewa, tetapi juga akan memungkinkan siapapun untuk berkultivasi di sini tanpa batasan apapun. Namun, susunan dewa ini membutuhkan sembilan urat spiritual dewa tingkat puncak untuk menjadi fondasi susunan. Kaisar Pertanian mulai mencari urat spiritual dewa tingkat puncak. Pada akhirnya, ia meninggal. Mau Uji bertanya dengan bingung, bagi seorang ahli seperti Kaisar Pertanian, sembilan urat nadi spiritual dewa tingkat puncak seharusnya tidak terlalu sulit, Tawagetir, vena spiritual dewa tingkat puncak yang disebutkan Kaisar Pertanian adalah urat spiritual dewa tingkat puncak yang sebenarnya. Vena spiritual dewa tingkat puncak yang sedang kita bicarakan sekarang hanya dapat dianggap sebagai urat spiritual dewa tingkat setengah puncak. Bahkan, urat spiritual dewa tingkat setengah puncak itu mungkin tidak dapat dianggap sebagai urat spiritual dewa tingkat setengah puncak. Karena hukum benua dewa telah hancur, tidak ada lagi urat nadi spiritual dewa tingkat puncak. Kadang-kadang, ada satu atau dua yang tertinggal. Termasuk yang baru saja saya berikan kepada Anda, dianggap sebagai kualitas setengah puncak. Mo Wu Ji tiba-tiba merasakan rasa pahit di mulutnya. Beberapa saat yang lalu, dia masih bersuka cita atas kenyataan bahwa dia berhasil memperoleh urat spiritual dewa tingkat puncak. Namun sekarang, semua urat spiritual dewa tingkat puncak yang dia gunakan adalah palsu. Apa setengah tingkat puncak? Bukankah itu hanya pembuluh darah spiritual dewa tingkat tinggi yang sedikit lebih baik? Qi Bing tiba-tiba berkata, Mo Wu Ji, kalau begitu, aku tidak akan pergi ke negeri manusia untuk sementara waktu. Aku baru saja melangkah ke tahap Raja Dewa. Aku perlu keluar dan menenangkan diri. Bawalah cicuan ke negeri manusia. Jika memungkinkan, biarkan cicuan mengolah teknik manusia abadi. Akar spiritualnya terlalu lemah. Tidak ada gunanya mengembangkan teknik lain. Mo Wu Ji tahu bahwa Qi Bing mengucapkan kata-kata ini karena tidak berdaya. Dia hanya bisa berkata, Kakak Bing, aku akan memikirkan cara agar dia bisa berkultivasi di negeri manusia. Jika negeri Vana memasang susunan pengumpul roh, seseorang tidak akan mampu menyerap energi spiritual tanpa mengolah teknik Vana. Para diaken dari Akademi Pembelajaran Nirvana benar-benar datang untuk menghentikan mereka memasang susunan pengumpul roh. Bertahan hidup memang sulit. Jangan terlalu banyak berpikir. Mari kita lelang token diok ke dua Raja Dewa ini terlebih dahulu. Qi Bing menghibur Mo Wu Ji. Dalam waktu singkat, berita tentang dua Raja Dewa yang memasuki Sungai Nirvanik yang dilelang di kota Nirvana dao menyebar ke seluruh benua dewa. Dalam waktu hampir satu malam, para Raja Dewa dan kepala sekte dari berbagai sekte bergegas menuju kota Nirvanadao. Hanya ada satu motif, untuk mendapatkan tempat memasuki Sungai Nirvanik. Kita harus tahu bahwa kesempatan seperti itu hanyalah seperti mimpi. Tidak ada kekuatan yang akan dengan mudah muncul dan menawar untuk posisi seperti itu. Itu seperti kemunculan tiba-tiba pasir emas Nirvanadao di kota Tetesan Embun. Banyak Raja Dewa yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pasir emas Nirvanadao. Tidak seorang pun yang mau kehilangan kesempatan untuk memasuki Sungai Nirvanik ini. Tetua Renfei dari kota Dewa Langit Tinggi ingin menggunakan Qi Kun untuk menemukan Mo Wu Ji. Namun, Mo Wu Ji bahkan tidak peduli padanya. Dua penempatan untuk Raja Dewa yang memasuki Sungai Nirvanik dilelang secepat mungkin. Selain yang dijualnya kepada Yu Chuo, Mo Wu Ji memperoleh total 5 urat spiritual Dewa Tingkat Puncak, 6 urat spiritual Dewa Tingkat Tinggi, dan 24 juta kristal Dewa Tingkat Tinggi. Meskipun urat-urat spiritual Dewa Tingkat Puncak ini tidak benar-benar tingkat puncak, mereka tetap merupakan bantuan tepat waktu bagi Mo Wu Ji. Setelah dua token Giyok dilelang, Mo Wu Ji membawa Cicuan, Suai Guo, dan Dahuang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Cibing. Mereka kembali ke negeri manusia. Setelah menyerahkan rencana sederhana untuk membangun kembali negeri manusia kepada Cicuan, Dahuang, dan Suai Guo, Mo Wu Ji memilih untuk mengasingkan diri. Baginya, ada masalah mendesak yang harus dia lakukan. Sebelumnya, dia tidak dapat menemukan tempat yang stabil. Sekarang setelah dia menemukannya, yang perlu dia lakukan adalah segera mengambil tiga origin bet dari dunia abadinya dan membangun kembali dunianya sendiri. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, saluran dunia miliknya mungkin akan hancur. Jika saluran dunianya hancur, dunianya akan lenyap. Mo Wu Ji menduga bahwa dia akan terjebak di tingkat dewa baru lahir enam selama sisa hidupnya. Di tengah-tengah negeri manusia, barisan pertahanan dipasang oleh Mo Wu Ji. Setelah berulang kali mengingatkan Suai Guo dan Dahuang, Mo Wu Ji pun mengasingkan diri. Dulu kala ketika dunia abadi terbentuk, terjadi kesengsaraan petir langit dan bumi. Setelah dunia abadi menyerap manik asal bumi, Mo Wu Ji terus mengumpulkan manik asal. Ia ingin memanfaatkan manik asal ini untuk melengkapi dunia abadi. Setelah memperoleh pencerahan tentang Dahu Mortal untuk kedua kalinya, Mo Wu Ji akhirnya menyadari betapa salahnya metodenya. Ia hampir menghancurkan dunianya sendiri. Setelah menyingkirkan semua hal dari dunia abadi miliknya, 107 meridian Mo Wu Ji berputar mengelilingi saluran dunia miliknya untuk membentuk jalur sirkulasi. Pikirannya juga terbenam dalam dunia abadi miliknya saat ia mulai mengekstraksi manik asal bumi. Baru sekarang Mo Wu Ji menyadari betapa seriusnya dunianya. Dunianya sendiri sebenarnya tidak dapat mendeteksi keberadaan Earth-Origin-Bet. Yang dia tahu hanyalah bahwa dunianya sendiri mengandung energi Earth-Origin-Bet. Hal ini membuat kulit kepala Mo Wu Ji mati rasa. Jika suatu hari, dunianya benar-benar terbentuk dengan mengumpulkan 5 esensi unsur, apakah dunia itu masih miliknya. Saat memikirkan hal ini, Mo Wu Ji tidak lagi peduli dengan kekuatan hidupnya dan asal-usulnya sendiri. Dia dengan panik mengekstraksi semua kekuatan hidup di dunia abadinya. Meridian di dunianya juga terus-menerus diekstraksi oleh Mo Wu Ji. 1009. Bahkan jika dia harus kehilangan 90% nyawanya, dia tetap akan mengambil 3 Origin-Bet. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menemukan ikan di kolam setelah mengering. Saat Mo Wu Ji mengekstra kekuatan hidup dan energi dari saluran dunianya, kulitnya mulai layu sekali lagi. Dunia abadi Mo Wu Ji terbentuk dari saluran dunianya, dan saluran dunianya merupakan salah satu dari 108 meridiannya. Sekarang kekuatan kehidupan dunia abadi telah diekstraksi, meridian yang membentuk dunia juga telah dilucuti. Tidak peduli seberapa hebatnya Mo Wu Ji, dia tidak akan mampu mengendalikan hilangnya darah vital. Kulitnya layu, saripati darahnya terkuras, dan tulang-tulangnya berubah menjadi abu-abu. Apapun yang terjadi, Mo Wu Ji selalu mempertahankan sedikit kesadarannya. Dia jelas tidak boleh membiarkan dirinya kehilangan kesadaran. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tepat saat Mo Wu Ji hampir mencapai batasnya, energi asal bumi di dalam dunia abadi miliknya tidak dapat lagi aktif. Sekali lagi, energi tersebut terkondensasi menjadi manik asal bumi. Sebelum manik asal bumi bisa mendarat di tanah, Mo Wu Ji langsung menyimpannya dalam kotak diok dan menyegelnya. Saat earth origin bat dilepaskan, pelepasan metal origin bat pun menjadi jauh lebih mudah. Saat Mo Wu Ji sepenuhnya mengeluarkan manik asal bumi, manik asal logam, dan manik asal air dari dunia kekalnya dan menaruhnya ke dalam kotak diok, kekuatan hidupnya berada di ambang kematian. Dunia abadi, yang pernah ia kembangkan menjadi dataran hijau, menyusut dengan cepat. Karena bahkan energi asalnya telah dilucuti oleh Mo Wu Ji, dunia itu sekali lagi berubah menjadi manik-manik abu-abu yang jelek. Dunia di dalam manik-manik itu juga sangat sempit dan abu-abu. Di sisi lain, Mo Wu Ji menghela napas lega. Setidaknya dunia abadi miliknya tidak runtuh. Dia buru-buru melemparkan beberapa benda penting ke dalam dunia manik-manik abu-abu, lalu dengan panik mengedarkan teknik abadi untuk dikultivasikan. Bahkan jika dia tidak dapat mendirikan arah pengumpulan roh di sini, tidak bisakah dia menyerapki spiritual dewa dari tempat lain untuk berkultivasi. Teknik mortal abadi milik Mo Wu Ji adalah teknik mortal yang sebenarnya. Dibandingkan dengan teknik mortal milik Kaisar Pertanian, penyerapan energi spiritual dewanya bahkan lebih mengerikan. Dalam waktu singkat, pusaran energi spiritual dewa terbentuk di atas Mo Wu Ji. Energi spiritual dewa yang tak terbatas disapu oleh Mo Wu Ji saat mengalir ke tempat kultivasi terpencil Mo Wu Ji. Ini adalah Nirvana Learning Academy, bukan tempat yang kekurangan energi spiritual dewa. Energi spiritual dewa di Akademi Pembelajaran Nirvana sangat langka. Tanah manusia adalah satu-satunya tempat dengan energi spiritual dewa yang lebih baik di seluruh benua dewa. Saat Mo Wu Ji mulai menyerap, energi spiritual dewa yang mengalir ke arahnya tidak bisa lagi dihentikan. Ini juga salah satu alasan mengapa Mo Wu Ji ingin datang ke Akademi Pembelajaran Nirvana. Setidaknya jika dia berkultivasi di sini, tidak peduli seberapa besar keributan yang dia sebabkan, tidak ada yang berani menyentuh susunan pertahanannya. Meskipun tak seorang pun menyentuh susunan pertahanan Mo Wu Ji, banyak kultivator dari luar negeri manusia datang untuk mengamati. Di akun Akademi Pembelajaran Nirvana kembali, ketika dia mengetahui bahwa Mo Wu Ji hanya berkultivasi, dia berbalik dan pergi. Jika ada orang di Akademi Pembelajaran Nirvana yang berkultivasi, bahkan jika mereka menyerap semua energi spiritual dewa di seluruh akademi, dia tidak akan bisa ikut campur. Cicuan, Dahuang dan kawan-kawan menghela napas lega. Sejak Mo Wu Ji menjalani kultivasi tertutup, tidak ada kabar tentangnya selama tiga tahun berturut-turut. Dalam tiga tahun ini, mereka telah membangun tanah manusia sesuai rencana Mo Wu Ji. Sekarang setelah akhirnya terjadi keributan di lokasi kultivasi Mo Wu Ji, mereka tentu saja tidak lagi khawatir tentang Mo Wu Ji. Ada pun para kultivator yang datang mengunjungi negeri manusia, mereka semua dihalangi keluar oleh Cicuan. Ini adalah Akademi Pembelajaran Nirvana. Selama dia tidak mengundang siapapun, tidak ada yang berani menyerang susunan pertahanan dengan santai. Karena barisan pertahanan negeri manusia belum dibuka, maka seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang datang berkunjung pun semakin berkurang. Kecepatan Mo Wu Ji menyerap energi spiritual dewa meningkat. Awalnya, energi spiritual dewa hanya berada di sekitar area tempat dia berkultivasi. Menjelang akhir, energi spiritual dewa yang padat meluas hingga radius ratusan meter. Cicuan buru-buru berkata, Dahuang, Suai Guo, kalian berdua harus bergegas dan berkultivasi. Tempat ini sangat aman. Aku sendiri akan cukup untuk menjaganya. Alasan mengapa Cicuan tidak berkultivasi adalah karena dia ingin memberikan teknik fana abadi kepada Mo Wu Ji setelah dia keluar. Kecepatan kultivasinya saat ini terlalu lambat. Jarang sekali Mo Wu Ji memiliki waktu senggang seperti itu untuk berkultivasi. Di bawah sirkulasi teknik abadi-abadi miliknya, darah vitalnya yang layu dengan cepat terisi kembali. Tulang-tulang abu-abunya juga perlahan-lahan mendapatkan kembali vitalitasnya. Dua tahun kemudian, aura Mo Wu Ji tiba-tiba melonjak. Semua meridiannya menjadi lebih lebar dan kecepatan penyerapan energi spiritual dewa jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dunia abadi miliknya meluas sekali lagi. Meskipun tidak lagi memiliki energi asal, kini memiliki energi dao fana miliknya sendiri. Sekarang setelah dia berada di level dewa baru lahir tujuh, hati Mo Wu Ji menjadi tenang. Dia merasa bahwa setelah melepaskan tiga manik asal dari dunia abadinya, kecepatan kultivasinya telah meningkat secara signifikan. Awalnya, sebagian energi spiritual dewa yang diserapnya akan meresap ke dalam dunia abadi miliknya. Sekarang, dunia abadi miliknya tampaknya meluas seiring dengan hukum dao miliknya. Dia berkata bahwa segala sesuatu yang dia pahami akan tercermin dalam hukum dunia kekalnya. Seiring berkembangnya dunia kekalnya, wawasannya terhadap dao fana menjadi lebih dalam. Dunianya dan hukum dao fana miliknya mulai menyatu. Tidak lagi cocok disebut dunia abadi. Dunia abadi sebelumnya telah dilucuti olehnya. Mulai hari ini, dunianya akan disebut dunia fana. Pada saat ini, Mo Wu Ji dapat merasakan secara mendalam pengaruh dunia fana padanya. Ia mulai secara sadar mengalirkan energi spiritualnya melalui dunia fana miliknya. Tak lama kemudian, Mo Wu Ji terkejut. Dunia fana miliknya jelas dapat tumbuh lebih cepat selama kultifasinya. Namun, rasaratnya adalah ia harus menempatkan dunia fana miliknya dalam sirkulasi hukum dao miliknya selama kultifasinya. Pada tahun ke-6 pengasingannya, Mo Wu Ji secara alami melangkah ke dewa baru lahir level 8. Pada tahun ke-8, ia melangkah ke dewa baru lahir level 9. Pada saat ini, dunia fana miliknya telah berkembang menjadi dunia yang lengkap. Meskipun dunia ini masih berupa bercak abu-abu, Mo Wu Ji merasa bahwa dunianya jauh lebih lengkap daripada dunia abadi miliknya. Setidaknya, ada berbagai macam hukum di dunia fana yang kelabu ini. Hukum-hukum ini diringkas dari hukum dao miliknya. Ini termasuk lima elemen dan bahkan hukum angin, petir, es, dan kegelapan. Meskipun undang-undang ini sangat lemah, jelas bahwa mereka tumbuh dengan cepat. Suatu hari, saat grand daunnya terbentuk, dunianya akan menjadi dunia puncak di alam semesta ini. Pada tahun ke-9, Mo Wu Ji melangkah ke dewa baru lahir level 9. Dunia fananya terus berkembang, berubah menjadi daratan dengan keliling 90 mil. Pada tahun ke-10, Mo Wu Ji maju sekali lagi. Yang mengejutkannya adalah dia tidak melangkah ke tahap dewa surgawi, tetapi dewa baru lahir level 10. Mungkinkah ada tahapan ekstrim dalam tahap dewa baru? Mengapa dia tidak pernah mendengar hal seperti itu? Mo Wu Ji berhenti berkultivasi. Ia membuka tangannya dan membuat gerakan meraih di udara. Ia merasakan perasaan misterius. Perasaan itu seolah-olah genggamannya yang sederhana mampu mencengkeram seluruh ruang dalam tangannya. Mo Wu Ji menghela nafas lega. Dibandingkan dengan dewa baru lahir level 6, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Dia berada di dewa baru level 10. Bahkan jika seorang kultifator dewa surgawi level 9 berdiri di depannya, dia tidak akan takut. Ini jelas bukan berkat teknik abadi fana miliknya. Itu juga berkat dunia fana miliknya. Dunia fana miliknya sudah selebar 50 mil. Meskipun hukum langit dan bumi lemah, namun masih sangat lengkap. Semangat spiritual Mo Wu Ji terpancar keluar. Setelah itu, sosoknya melintas dan dia menghilang dari pengasingannya. Bai Yue kembali ke negeri fana dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Pada tahun pertama setelah Mo Wu Ji memberinya teknik fana kaisar pertanian, ia melangkah ke tahap dewa surgawi di Negeri Energi Spiritual Dewa Akademi Pembelajaran Nirvana. Setelah itu, ia menyewa sebuah gua di sektanya dan mengasingkan diri selama sembilan tahun. Dalam sembilan tahun ini, dia tidak hanya menstabilkan kultifasinya, dia bahkan melangkah ke dewa surgawi tingkat dua. Dia akan perlahan-lahan menebus waktu yang hilang di masa lalu. Kali ini, ia menghentikan pengasingannya karena sudah saatnya Nirvana Learning Academy berjuang memperebutkan sumber daya kultifasi. Dia telah maju ke tahap dewa surgawi sementara Mo Wu Ji masih dalam tahap dewa baru. Dia harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah sumber daya kultifasi untuk Negeri Manusia. Paling tidak, dia bisa memasang susunan pengumpul energi dewa di Negeri Manusia. Akan tetapi, saat dia membuka barisan pertahanan Negeri Manusia, dia sedikit tertegun. Inikah tanah manusia? Energi spiritual dewa yang padat mengelilingi pusat Negeri Manusia. Sebuah tangga batu lebar mengarah dari pintu masuk ke pusat Negeri Manusia. Hamparan rumput spiritual dewa tampak subur dan hijau. Sebuah sungai mengalir di sekitar taman rumput spiritual dewa yang subur ini. Sekali melihatnya, seseorang akan merasa sangat nyaman. Lebih dari 10 bangunan indah dengan gaya yang berbeda didirikan secara teratur di sekitar tanah manusia. Di mana tanah tandus itu sebelumnya? Siapa kau? Cicuan menatap Bai Yue yang telah memasuki formasi pertahanan dengan ragu. Dia tidak membuka formasi itu. Dia adalah Bai Yue. Mulai sekarang, dia akan menjadi kakak seniormu. Suara Mo Wu Ji terdengar. Cicuan menyapa kakak senior Bai Yue. Cicuan buru-buru membungkuk. Sebelumnya, dia mendengar Mo Wu Ji menyebut Bai Yue. Mo Wu Ji tersenyum. Bai Yue, ini Cicuan. Mulai sekarang, dia akan menjadi anggota negeri manusiaku. Selamat juga karena telah melangkah ke tahap Dewa Surgawi. Anda bahkan telah maju ke tingkat Dewa Surgawi II. Wu Ji, saat aku tidak ada, kebenar-benar membuat negeri manusia menjadi begitu indah. Bai Yue berkata dengan gembira. Mo Wu Ji tersenyum. Semua ini berkat Cicuan. Oh ya, mengapa aku tidak bisa melihat kultifasimu? Itulah yang membuat Bai Yue bingung. Sekarang dia sudah berada di level Dewa Surgawi II, dia seharusnya bisa melihat kultifasi Mo Wu Ji hanya dengan sekali pandang. Namun, kenyataannya dia tidak bisa melihat kultifasi Mo Wu Ji. Spiritualitas di sekitar Mo Wu Ji bergerak. Setelah itu, dia tersenyum. Bagaimana dengan sekarang? Kamu sudah di level Dewa baru sembilan. Bai Yue akhirnya melihat kultifasi Mo Wu Ji. Dia tidak akan pernah bisa memahami bahwa ada sepuluh level di tahap Dewa baru lahir. Mo Wu Ji mengangguk. Kau bisa mengatakannya. Bagus sekali. Aku tidak menyangka kau akan berkembang lebih cepat dariku di sini. Perebutan sumber daya di Nirvana Learning Academy akan dimulai dalam beberapa bulan. Kau berada di level Dewa baru lahir sembilan sementara aku di level Dewa Surgawi II. Bahkan jika kita tidak dapat memperebutkan sumber daya tingkat puncak, kita seharusnya masih dapat membuat susunan pengumpul energi biasa. Bai Yue berkata dengan penuh semangat. Baiklah, setelah aku memberikan teknik abadi kepada Cicuan, kita akan bersiap untuk memperebutkan sumber daya. Jawab Mo Wu Ji. Dia tidak memerlukan susunan pengumpul energi untuk berkultivasi di sini. Ada orang lain di sini. Selain itu, ramuan Dewa di tanah manusia membutuhkan sejumlah besar energi spiritual Dewa. 1010. Karena Benua Dewa memiliki Akademi Pembelajaran Nirvana sebagai kekuatan penstabil, tidak ada hal besar yang terjadi. Peristiwa terbesarnya adalah ujian rekrutmen murid Nirvana Learning Academy 10 tahun lalu. Benua Dewa baik-baik saja, tetapi Akademi Pembelajaran Nirvana baru-baru ini mengadakan acara besar. Itu adalah perebutan sumber daya Akademi Pembelajaran Nirvana yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Di Benua Dewa, tempat dengan sumber daya kultivasi paling melimpa adalah Akademi Pembelajaran Nirvana. Itu juga satu-satunya tempat dengan hukum langit dan bumi terlengkap. Meskipun ini adalah pertarungan memperebutkan sumber daya di Akademi Pembelajaran Nirvana yang terjadi sekali dalam 100 tahun, semua tanah dewa tinggi di Benua Dewa memperhatikannya. Nirvana Learning Academy adalah gambaran kecil dari Benua Dewa. Pada dasarnya, semua sekte dan kekuatan besar memiliki kekuatan mereka sendiri di Nirvana Learning Academy. Perebutan sumber daya ini berarti kekuatan mana yang akan berkembang lebih baik di masa mendatang. Kenyataannya, ada banyak kultivator yang bukan anggota Akademi Pembelajaran Nirvana yang berkultivasi di Akademi Pembelajaran Nirvana. Para kultivator ini sangat dibina oleh berbagai kekuatan. Meskipun para kultivator ini tidak termasuk dalam Akademi Pembelajaran Nirvana, mereka akan menghadapi banyak batasan dalam kultivasi mereka dan tidak akan dapat menikmati banyak sumber daya publik Akademi Pembelajaran Nirvana. Namun, itu masih jauh lebih baik daripada berkultivasi di luar Akademi Pembelajaran Nirvana. Selain wilayah yang luas di negeri manusia, berbagai kekuatan di Akademi Pembelajaran Nirvana juga terbatas. Bahkan sumber daya energi spiritual dewa pun terbatas. Tidak ada kekuatan yang dapat mengizinkan terlalu banyak orang memasuki Nirvana Learning Academy untuk berkultivasi. Jika jumlah orang terlalu banyak, sumber daya kultivasi akan dibagi. Pada akhirnya, akan lebih baik untuk berkultivasi di luar. Lagi pula, sebelum menjadi Raja Dewa, hukum langit dan bumi yang lengkap milik Akademi Pembelajaran Nirvana tidak akan mampu menampilkan kelebihannya secara penuh. Akademi Pembelajaran Nirvana memang memiliki beberapa pakar yang membahas Dao. Mereka yang bukan murid Akademi Pembelajaran Nirvana hanya dapat berkultivasi di wilayah mereka sendiri. Mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam diskusi Dao. Karena aturan terbuka Nirvana Learning Academy, berbagai kekuatan akan berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi selama pertarungan memperebutkan sumber daya. Nirvana Learning Academy sangat mementingkan perebutan sumber daya yang terjadi sekali dalam 100 tahun ini. Semua kekuatan di Nirvana Learning Academy telah berpartisipasi dalam banyak pertemuan untuk menyampaikan pendapat mereka tentang cara memuaskan semua orang. Satu-satunya kekuatan yang tidak berpartisipasi dalam pertemuan ini adalah negeri manusia. Negeri manusia bahkan tidak memiliki satu pun dewa surgawi. Oleh karena itu, mereka pasti tidak akan berpartisipasi dalam perebutan sumber daya ini. Selain itu, tidak ada seorang pun dari negeri manusia yang menonjol untuk mengungkapkan niat mereka. Karena itu, negeri manusia dikecualikan dari kompetisi Nirvana Learning Academy untuk mendapatkan sumber daya. Setelah Mouji berhenti berkultivasi, energi spiritual dewa di tanah manusia juga menjadi lebih lemah. Untungnya, Dahuang masih berkultivasi. Dahuang juga memiliki 108 meridian yang beredar secara terbalik. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya adalah bahwa Dahuang tidak memiliki meridian khusus, juga tidak membentuk dunianya sendiri. Oleh karena itu, penyerapan energi spiritual dewa oleh Dahuang tidak seimpresif Mouji. Itu hanya jika dibandingkan dengan Mouji. Dibandingkan dengan yang lain, Dahuang juga dapat menyerap energi spiritual dewa dari sekitarnya untuk dia dan Suai Guo kembangkan. Setelah Bai Yue pergi ke Akademi Pembelajaran Nirvana untuk mendaftar dalam pertarungan memperebutkan sumber daya, Mouji dengan sepenuh hati memberikan teknik abadi kepada cicuan. Ia mengajari cicuan cara membuka meridiannya dan berhenti mengolah saluran spiritualnya. Ketika cicuan memulai kultivasinya yang terpencil, Mouji bersiap untuk pergi ke Aula Penugasan Akademi Pembelajaran Nirvana untuk melihat-lihat. Pada saat ini, Bai Yue kembali. Kau terluka, Mouji mengerutkan kening sambil menatap Bai Yue. Nirvana Learning Akademi adalah tempat yang paling aman. Kecuali semua orang setuju untuk bertarung di duel stage, mereka bahkan tidak akan terluka dalam keadaan normal. Bai Yue mengangguk, aku bertemu dengan orang menjijikan yang bertarung denganku di panggung duel. Kalau bukan karena tetua di panggung duel, aku pasti sudah dibunuh oleh bajingan itu. Dia dari klan Ao. Mouji langsung teringat pada raja dewa yang menjijikan itu. Dia tahu bahwa klan Ao tidak akan membiarkan dia dan Bai Yue pergi begitu saja. Bai Yue menggelengkan kepalanya, bukan klan Ao. Melainkan jenius sekte dewa pengembalian tunggal, Gai Ji. Dia berada di level dewa surgawi delapan dan jauh lebih kuat dariku. Ketika kamu masih di dewa baru level sembilan, kamu sudah bisa mengalahkan ahli dewa surgawi level empat. Sekarang setelah kamu berada di dewa surgawi level dua, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Gai Ji itu. Lagipula, kamu tidak terlihat seperti seorang pembuat onar, jadi mengapa Gai Ji menantangmu? Mouji bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengalaman Bai Yue mirip dengannya. Sebagai seorang kultifator nakal, kecuali ada yang memprovokasinya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk membuat masalah. Kecuali ada sesuatu yang tidak dapat ia hindari dan provokasi. Bukankah karena peringkatnya? Bai Yue berkata, 10 tahun yang lalu, Ran Hui mewakili sekte dewa pengembalian tunggal untuk berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Akhirnya, ia memperoleh tempat ke-6. Karena dia tidak masuk lima besar, dia kehilangan buah dao. Di antara lima teratas, saya satu-satunya kultifator nakal yang tidak memiliki dukungan apapun. Gai Ji dari sekte dewa pengembalian tunggal melampiaskan amarahnya padaku. Dia memprovokasiku di area pendaftaran. Meskipun Gai Ji hanya berada di dewa surgawi level 8, kekuatannya berada di puncak. Nirvana Learning Academy memiliki 10 dewa surgawi agung dan Gai Ji menduduki peringkat ke-6. Tak perlu bicara tentang dewa surgawi lingkaran besar biasa, bahkan dewa raja setengah langkah pun belum tentu sebanding dengannya. Orang ini kejam dan tak kenal ampun. Dia telah membunuh banyak murid jenius dengan kekuatan kecil di battle stage. Sekarang setelah aku diselamatkan oleh penatua penegakan hukum, dia seharusnya tidak membiarkanku lolos. Selama perebutan sumber daya di Nirvana Learning Academy, dia pasti akan bergerak. Kalau begitu, biar aku saja yang menghadapinya. Mouji tiba-tiba ingin tahu bagaimana kultivasi dewa baru level 10 miliknya akan mampu melawan dewa surgawi tingkat puncak. Bai Yue berkata dengan sungguh-sungguh, aku khawatir kamu tidak sebanding dengannya. Orang ini adalah dewa surgawi terkuat yang pernah kulihat. Nirvana Learning Academy telah ada selama bertahun-tahun dan memiliki begitu banyak sumber daya pengembangan. Jelas bukan suatu keberuntungan jika Gai Ji masuk dalam peringkat 10 dewa surgawi teratas. Mouji tersenyum tipis, jangan khawatir, aku pasti bisa menghadapinya. Aku juga setara dengan dewa surgawi. Hanya saja teknik kultivasiku sedikit berbeda. Mouji tidak berbicara asal-asalan. Jika dia menghitung berdasarkan level, dewa baru lahir level 10 miliknya memang setara dengan dewa surgawi level 1. Namun, Dao Fananya menggunakan tubuhnya sebagai hukum Dao Agung. Ketika dia berada di tahap surgawi abadi, dia mampu memadatkan dunia yang hanya bisa dipadatkan oleh dewa dunia. Dibandingkan dengan seorang kultifator biasa, fondasinya jauh lebih dalam. Jika dia tidak mengambil jalan memutar, dunia Fananya akan menjadi dunia yang luar biasa megah sekarang. Bai Yue masih sedikit ragu dengan kata-kata Mouji. Dia juga tahu betapa mengerikannya Mouji. Dia pernah bertarung dengan Mouji sebelumnya. Seperti yang dikatakan Mouji, jika Mouji yang memulai, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk membalas. Jadi, dia sama sekali tidak tahu kekuatan Mouji yang sebenarnya. Bagaimanapun, selama perebutan sumber daya, dia dan Mouji akan bersama. Yang perlu mereka lakukan hanyalah saling menjaga. Saat memikirkan hal ini, Bai Yue tidak terus mengungkit masalah Gaiji. Sebaliknya, dia berkata, Wuji, kita berdua tidak menyelesaikan misi sekte apapun. Kali ini, aku telah menerima misi. Setelah aku kembali dari misiku, kita akan berpartisipasi dalam perebutan sumber daya di Akademi Pembelajaran Nirvana. Jika saya tidak kembali saat perebutan sumber daya berakhir, sebaiknya Anda menyerah saja dalam perebutan sumber daya ini. Perbedaan antara teknik abadi dan teknik kultifasi lainnya adalah kita tidak perlu memasang susunan pengumpul roh. Kita masih dapat menyerap energi spiritual dewa untuk berkultifasi. Setelah mendengar kata-kata Bai Yue tentang misi sekte, Mouji menyadari bahwa dia telah lupa tentang misi sekte. Tepat saat Mouji hendak bertanya kepada Bai Yue misi apa yang diterimanya, sebuah suara berat bergema di udara, semua murid yang berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan sumber daya dalam waktu tiga bulan, harap perhatikan. Tiga bulan kemudian, bawa token murid sekte kalian ke panggung pembelajaran Nirvana untuk berkumpul. Mouji tahu tentang Nirvana Learning Stage. Itu adalah plaza terapung dari Nirvana Learning Academy. Radiusnya 50 km. Misi sekte apa yang kamu terima? Mouji tidak terlalu mementingkan perebutan sumber daya di Akademi Pembelajaran Nirvana. Sebaliknya, dia lebih peduli dengan misi sekte Bai Yue. Bai Yue telah menyinggung sekte Dewa Pengembalian Tunggal dan Klan Ao. Jika dia meninggalkan Akademi Pembelajaran Nirvana sekarang, dia pasti akan menjadi sasaran. Ini menuju samudera Nirvana Kepunahan. Laut Nirvana. Mencari pasir Nirvana Dao. Mouji berpikir dalam hati. Dia punya setumpuk besar pasir Nirvana Dao di tubuhnya. Jika dia pergi mencari pasir Nirvana Dao, dia tidak perlu melakukan misi apapun. Bai Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, Dulu ketika Raja Pil Dewa Jubah Hijau menghilang di Samudera Nirvana, Akademi Pembelajaran Nirvana ingin membangun susunan transfer di Samudera Nirvana untuk berkomunikasi langsung dengan domain dewa. Sekarang, susunan transfer ini sedang dibangun. Saya adalah Master Susunan Dewa kelas 4. Misi ini akan memungkinkan kita untuk tidak perlu melakukan misi apapun lagi selama 50 tahun ke depan. Benua Dewa dan domain dewa akan membangun susunan transfer. Jantung Mouji berdebar kencang. Dia telah menyinggung Raja Dewa di wilayah dewa dan melarikan diri ke Benua Dewa. Jika susunan transfer ini dibangun, bukankah Raja Dewa Benua Dewa akan menemukan jalan mereka ke sini? Dalam sekejap, Mouji kembali tenang. Dia berada di Akademi Pembelajaran Nirvana. Bahkan jika Raja Dewa dari domain dewa datang, mereka tidak akan berani menyerang Akademi Pembelajaran Nirvana. Apa yang perlu dia khawatirkan? Dengan kecepatan kultifasinya saat ini, seharusnya tidak butuh waktu lama baginya untuk membunuh Raja Dewa, bukan? Benar sekali. Susunan transfer ini telah dibangun selama ratusan tahun. Kudengar ini adalah tahap akhir. Tentu saja, ini baru langkah pertama. Setelah susunan transfer dibangun, transfer ke domain dewa tidak akan diperbaiki. Setelah susunan transfer dibangun, kita perlu membangun susunan transfer tetap lain di domain dewa. Saya memperkirakan susunan transfer di domain dewa akan memakan waktu paling lama satu tahun untuk diselesaikan, Bai Yue menjelaskan. Aku harus mempercepat kultifasiku. Saat memikirkan hal ini, Mouji berkata kepada Bai Yue, Aku akan pergi ke Lautan Nirvana untuk melakukan beberapa misi. Aku lebih mengenal Lautan Nirvana daripada dirimu. Dengan itu, Mouji meraih segenggam pasir Dao Nirvana. Ini adalah pasir Dao Nirvana yang aku peroleh dari Lautan Nirvana. Itulah sebabnya aku berkata bahwa Lautan Nirvana tidak menyimpan banyak misteri bagiku. Begitu banyak pasir Nirvana Dao, Bai Yue juga terkejut. Ya, ini semua dari samudera Nirvana. Saya selalu dikejar-kejar orang. Oleh karena itu, saya sangat berpengalaman dalam menghadapi para pengejar ini. Mouji tertawa. Dari segi pengalaman, dia mungkin tidak lebih baik dari Bai Yue. Namun, teknik melarikan diri dari angin miliknya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Bai Yue. Baiklah, pergilah. Bai Yue berkata tanpa ragu. Aku harus terus berkultivasi untuk meningkatkan kultivasiku. Selain itu, tidak ada bahaya di Lautan Nirvana. Bahkan jika Anda menyinggung semua ahli di Benua Dewa, Anda tetaplah murid Akademi Pembelajaran Nirvana. Anda dapat mewakili Akademi Pembelajaran Nirvana untuk menyelesaikan misi susunan transfer Lautan Nirvana. Tidak ada yang berani mengejar Anda. Prasyaratnya adalah kau perlu melakukan perjalanan ke kota Nirvana Dao dan memperoleh token kehormatan Master Susunan Dewa Tingkat 4. Terima kasih. 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 Terima kasih.